Oke, selamat malam. Selamat datang bapak-bapak, ibu-ibu di sesi yang keempat dari IPNI Executive Education e-learning series. Perkenalkan, saya sebagai host malam ini yang akan memandu dan juga menjadi mediator dan fasilitator dari topik yang luar biasa. Malam ini adalah topiknya Creating Strategi to Regain the Business. Malam ini kita akan ada tiga sesi, bapak-bapak dan ibu-ibu. 30 menit pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Hasnul Suhaimi, our normal sumber dan fasilitator kita, akan mempaparkan terkait dengan bagaimana kita meng-create strategi untuk mer-regain the business. Kemudian dilanjutkan dengan 30 menit berikutnya, yaitu sesi diskusi. Nah, sesi diskusi ini hanya bisa diikuti oleh peserta yang berada di Zoom Room. Nah, selama teman-teman berproses, selama teman-teman yang berada di Zoom Room melakukan aktivitas diskusi, maka teman-teman yang melihat melalui YouTube channel akan menikmati talk show yang akan dipandu oleh our executive director, Pak Bambang, bersama dengan Pak Hasnul Suhaimi. Jadi nanti sesi pertama, 30 menit pertama, kita akan mendengarkan paparan dari Pak Hasnul. Kemudian dari sesi yang kedua, 30 menit kedua, akan ada sesi diskusi buat teman-teman yang ada di Zoom Room ini, dan sesi ketiga kita akan kembali untuk berdiskusi dan mendapatkan insight. Nah, tidak berpanjang-panjang, kita berharap bahwa kita semua bisa melakukan partisipasi secara aktif, menjalin si Ratu Rahmi dengan membuka video on dan audionya pada saat nanti melakukan diskusi. Sesi tanya-jawab akan dilakukan setelah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu menuliskannya di chat, nanti akan di-entertain di sesi terakhir untuk tanya-jawabnya. Siapkan mentimeternya, Pak, karena kita akan banyak berinteraksi dengan mentimeter, kita akan banyak melakukan sesi interaktif seperti biasa Pak Hasnul selalu membuat kelas yang menjadi sangat tinggi. Tidak berpanjang-panjang, Pak Hasnul, orang yang sudah sangat kita kenal, sangat berpengalaman, ceritanya akan menjadi sangat menarik. Silahkan kita kasih tapuk tangan yang luar biasa kepada Pak Hasnul, di bawah ada reaction, boleh pilih, boleh kasih chat, luar biasa. Over to you, Pak Hasnul. Silahkan. Terima kasih, Bu Anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih sama Pak Bambang, Bu Anti, Pak Henry, sama semua teman-teman dari IPMI atas waktu yang diberikan untuk kita sharing rame-rame ya. Nah, karena ini sesi sharing, nanti saya harapkan semuanya bisa ikut diskusi. Kalau ada yang saya nggak bisa jawab, nanti saya minta tolong pada para hadirin yang hebat-hebat ini. Ini sebetulnya lebih banyak sharing lah kita. Bukannya suatu sesi khusus yang istilahnya apa ya, yang ngajar gitu ya. Nah, sesuai dengan judul, saya akan share sebentar mengenai... Nah, yang diberi judul, creating strategy to regain the business. Nah, udah kelihatan, Bu Anti? Kelihatan, Pak. Oke, Bu Pak semuanya. Ini sebetulnya hal yang... Oh ya, kenalkan diri saya sedikit ya, barangkali sedikit aja daripada tahu barangkali ya. Saya dulu kerja di... Sempat di Telkomsel sebagai Direktur Marketing, AM3 sebagai Dirut, di Indosat sebagai Direktur Marketing sama Dirut, XR Dirut. Dan 5 tahun yang lalu udah pensiun, dan sekarang lebih banyak di baik mengajar. Yang pasti di IPMI dan di UI, advisor jadi komisaris sama eksekutif dan bisnis coach. Itu yang dilakukan selama ini. Nah, saya akan mulai dengan leaders. Banyak orang bicara mengenai leaders. Apa itu leaders? Ya, pemimpin lah ya. Siapa aja namanya pemimpin? Nah, pertanyaan situ. Banyak orang bilang pemimpin adalah orang yang punya badan besar, meyakinkan, atau tinggi seperti Pak Bambang. Tapi kalau lihat situ, saya nggak termasuk leader. Saya jauh dari situ. Semampai sama yang kira-kira. Nah, saya ambil satu dari Maxwell. Dia bilang leaders itu tiga aja syaratnya sebetulnya. Simple aja katanya. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah-susah susah. Apa itu? Orang yang punya visi. Knows the way. Nah, kalau udah punya visi, tahu mau kemana, tahu apa yang kejadian. Seperti sekarang nih, setelah lewat kebapak pandemik ini, saya lihat COVID ini, apa yang kejadian? Itu orang yang punya visi tuh. Banyak orang bisa menangkap itu, ada juga yang nggak lihat sih. Nah, kalau udah lihat punya visi, harus tahu cara mencapainya. Strategi. Show the way, kata si Maxwell. Kita mau kemana? Tahu setelah pandemik ini, setelah COVID ini, bisnis akan balik lagi. Cuma kapan? Kita nggak tahu. Ada yang bilang setahun, ada yang bilang dua tahun, ada yang bilang enam tahun. Nggak tahu, tergantung orangnya. Nanti kita lihat, kenapa orang berpikiran enam tahun, ada yang bilang setahun. Ada yang bilang, wah, sekarang juga lagi booming. Benar sih. Sebagian orang lagi booming sekarang. Itu strategi. Show the way. Nah, terakhirlah, tahu mau kemana, tahu caranya gimana, sanggup nggak mencapai itu? Sanggup nggak mimpin? Membawa timnya, membawa semua orang mencapai visi tadi itu. Tiga itu aja. Tapi itu masa lalu, teman-teman semuanya. Sekarang udah nggak cukup lagi tiga itu. Kalau dulu teorinya, saya hanya pakai tiga itu, sekarang nggak boleh lagi. Kenapa begitu? Pertama, digital. Ini bolak-balik saya jelaskan, tahun 2016, Bapak ini, orang-orang CEO, Accenture ini bilang, digital is the main reason over half of the companies on the Fortune 500 disappeared since the year 2000. 16 tahun, 250 perusahaan terbesar dunia, bukan Indonesia, Amerika aja nih. Di dunia, yang dicatat di Fortune 500, hilang. Karena nggak sanggup mengikuti tantangan, nggak sanggup mengikuti gangguan, disruption dari digital. Nah, COVID apa? Katanya COVID mempercepat digital. Kalau digital bisa bunuh, COVID bisa bunuh lagi. Perusahaan ini bukan orang ya. Dan yang kedua, kenapa nggak cukup lagi yang namanya tiga tadi itu. Yang kedua adalah millennials. Banyak perusahaan yang tidak sanggup, nggak paham apa itu cara ngadepi millennials. Millennials kills everything. McDonald's, apa yang kurang sih McDonald's? Saya ingat pernah waktu saya kuliah dulu tahun 90 di Hawaii. Itu anak-anak, kalau nggak makan McDonald's, setiap hari itu protes terus. Mereka nggak mau kemana-mana kalau nggak makan McDonald's dulu. Karena mereka jago sekali McDonald's itu hadapi pasar yang namanya pasar anak-anak. Pasar ditargetin anak-anak, tapi yang disuruh bayar bapak-apaknya atau kakeknya. Sehingga anak-anak selalu ajak orang tuanya, orang paman, siapa ke McDonald's. Jadi mereka dapetin dua. Ini Bupas Manya pasti tahu lah yang namanya happy meal ya. Itu yang tarik yang luar biasa sampai sekarang. Tapi tahun 2014, 2014 itu, 2014 puncaknya, McDonald's number two worst managed companies di Amerika. Nomor dua. Nomor satunya siapa coba? IBM. Itu menurut Wall Street, bukan menurut saya. Kenapa begitu? Menarik kalau dilihat case-nya. Karena nggak tahu cara nggak punya millennials. Padahal mereka lah alinya anak-anak ya. Harusnya millennials. Mereka nomor dua. 2014. Diganti CEO-nya dipecat. Ganti yang baru. Pelan-pelan-pelan 2017 baru di cover. Tiga tahun. Nah, itu lah millennials. Hati-hati kalau nggak pam millennials. Nah, sekarang yang terbaru nih. Ini grass nih. Seluruh dunia. Nggak sangka ya. Hal yang kecil begini. Kalau dulu yang namanya SARS, yang namanya flu burung, kena si temgit separah ini. Sekarang dunia kena. Pandemiknya COVID-19. Sehingga katanya dengan COVID-19 tidak hanya ekonominya berubah, nggak hanya habit berubah, juga digital transformation-nya dipercepat katanya. Mau nggak mau? Karena orang harus work from home. New normal nanti pun katanya lebih. Tetap harus work from home. Nah, siapa saja yang akan kena. Siapa losers, siapa winners. Jadi, setiap ini kan setiap challenge itu kan ada dua katanya. Itulah peluang atau tantangan. Nah, winners-nya yang kanan, losers-nya yang kiri. Tourism, laser katanya, setengah mati sekarang. Hotel-hotel setengah mati. Siapa punya teman rugi terus setiap bulan. Tutup rugi, nggak tutup rugi. Yaudah buka aja katanya gitu. Tapi ruginya tambah. Tapi nggak apa-apa. Aviation, maritime, automotives, construction and realistic, manufacturing, itu daerahnya masih merah tua sampai dengan orange. Orange muda sampai kuning adalah financial services, banking mulai pelan-pelan sih. Nah, IPMI juga kena, education. Makanya Pak Bambang bingung juga nih sekarang. Oil and gas. Oil and gas mulai kena juga. Nah, tapi mulai dari kuning ke hijau terlagi culture, e-commerce mulai meningkat, ICT, tapi hati-hati juga saya cerita sama teman-teman telco, ICT yang mana? Karena work from home yang dipakai bukan mobile, mobile itu orang dijual luar rumah, kan? Di home nanti pelan-pelan orang nggak pindah. Pak Hasnul, sepertinya mungkin koneksi Pak Hasnul agak sedikit terganggu. Pak Hasnul masih mendengar? Kita tunggu, Bu Antti. Oke. Sambil menunggu Pak Hasnul, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami sudah mengupload di chat room-nya, yaitu case-nya. Seperti biasa, Pak Hasnul selalu memberikan cases untuk dipelajari. Mau gue silakan di-download di chat room-nya kita. Itu sudah di-upload oleh Pak Hendry, kasus atau case yang nanti akan menjadi topik diskusi kita. Mau gue silakan di-download untuk kemudian nanti kita baca sama-sama, kita pelajari. karena dari situ kita akan menikmati berproses, berkolaborasi untuk mendiskusikan bagaimana menghadapi strategi. Khususnya, kasusnya diambil sampel adalah Agung Podomoro. Itu. Monggo silakan, mohon dikabari buat yang belum bisa mengupload. Nanti akan dibantu oleh Pak Hendry untuk di-upload ulang. Oke. Silakan di-upload, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nanti ada yang tanya itu kalau materi selain dari case ini bagaimana? Oke. Insya Allah nanti setelah sesi ini berakhir, kita akan mengirimkan email kepada masing-masing peserta dengan melampirkan materinya. Yes. Thank you. Oke. Pak Bambang Suyitno belum bisa mendownload? Oke. Oke. Boleh, boleh. Tolong dikirimkan balik. Terima kasih. Mohon dikabari buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang belum bisa mendownload. Untuk semua pemirsa yang berada di YouTube, kebetulan karena kita tidak bisa mensub di dalam YouTube, jadi mungkin nanti bisa mengikuti diskusi interaktif dari Pak Hasnu dan Pak Bambang saat teman-teman yang di dalam Zoom room ini melakukan atau berproses berdiskusi terkait dengan kasus Agung Podomoro ini. Mohon dikabari. Oh, belum bisa. Pak Kartono Halim juga belum bisa. Iya. Iya, oke. Sebentar. Ini sudah dua kali saya upload. Iya. Oke, dua kali saya upload. Sebentar lagi deh, nanti diulang. Ada ya Pak Furung juga, ada Pak M. Halubis, belum bisa di-upload. Monggo, silakan bisa di-scroll ke atas. ada dua ya. Sudah dua kali nanti. Berikutnya saya ulang lagi deh. Oke. Biar ada jeda dulu berapa menit, nanti saya upload lagi yang ketiga kali. Jadi, case ini perlu dibaca. Pendek saja, cuma dua halaman. Dan, kalaupun tidak membaca langsung dari sini, banyak berkebaran di media masa. karena memang case ini diambilkan dari media publik. Jadi, bagi yang sudah mengamati, sudah membaca, akan tahu situasinya. Dan, kalau nanti bisa, mudah-mudahan bisa mendownload semuanya. Cuma dua halaman, dia cepat membacanya. Dan, kita coba menerapkan apa sih jurus-jurus sakti di dalam SWOT ini dalam membangun strategi berdasarkan SWOT analisis. nanti ada istilah toast juga akan disampaikan oleh Pak Hasnur. Rupanya ini Pak Hasnur, ya Pak Hasnur belum masuk ya? Kebetulan, lampunya mati lampu, jadi tidak apa-apa kita tunggu sebentar untuk join. Tapi, mungkin untuk menunggu itu, boleh Pak Henry saling sharing dulu. Sebelumnya, nanti kita akan ngobrolin apa sih di dalam sesi ini. Kita akan berbicara apa. Mungkin Pak Henry bisa bantu untuk mencaparkan case-nya ini Agung Podomoro mengenai apa ya? Karena ini yang akan menjadi topik kita untuk kita lihat strike-nya gimana, weakness-nya gimana, gitu. Mau go, silakan Pak Henry. Over to you. Ya, thank you. Ini saya sapa dulu ada senior kami, Pak Osriman. Selamat datang, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya. Selamat malam juga kami ucapkan buat para partisipan dari Nestle, luar biasa. Ada 37 orang di ruangan ini, selamat datang, selamat bergabung. Wah, banyak itu. dari yang seluruh perusahaan. Ada Pak Hermansan yang dari IDES sudah tiga kali hadir. Ada Pak Inilaku juga sudah tiga hari. Ibu Vivi, terima kasih sudah bergabung dari empat seri yang kita bikin di e-learning program. Silakan Pak Henry. Ya, terima kasih. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, tadi Bu Antti menyebut dari Nestle, kemudian dari mana lagi, yang lebih dari sepuluh orang? Sejauh ini kami baru dapat konfirmasi dari Nestle. Oh ya, perumnas. Perumnas sepuluh orang kalau tidak salah dan ya lainnya mungkin ada lah. Cuma karena masing-masing datang sendiri-sendiri ya bisa kumpul tiga-empat orang. Baik, Bapak-Ibu. Jadi, kes ini, kalau sambil lunggu Pak Hasnol, bagi yang kebetulan bisa mendownload, saya akan bacakan saja ya biar secara cepat. Jadi, sejarahnya didirikan oleh Pak Salimin Prawiro Sumarto dan Anton Haliman tahun 1969 dengan proyek pertamanya itu di kawasan Simbruk, Jakarta Selatan. Tahun 73, APG, pernah bernama APG, memulai proyek di kawasan Suntur, Jakarta Utara dengan membangun kompleks rumahan beserta fasilitas-fasilitas seperti sekolah, pusat rekreasi, tempat ibadah, rumah sakit, dan pasar. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, Agung Podomoro melebarkan saibnya ke pembangunan superblock mall, kawasan industri, dan pergudangan. Pada tahun 2012, grup ini mulai berkembang ke lokasi lain di Jakarta, Bandung, Bogor, Karawang, Balipapan, di luar Jawa, sampai Bali. Tahun 2014, Agung Podomoro membuka universitas yang diberi nama Podomoro University yang ada di kawasan Central Park, Jakarta. ini agak kebarat ya, kalau dari Jakarta. Bisnis modelnya seperti apa? Agung Podomoro, yang belakangan ini menjadi Agung Podomoro Land, telah berpengalaman di bidang properti selama 14 tahun semenjak 2004, dan termasuk dalam 46 daftar perusahaan beraih properti award tahun 2018 dari Warta Ekonomi dengan menyampaikan dua penghargaan. beringkat satu top marketing communication in-house category dan beringkat dua top marketing communication di mixed use building category. Agung Podomoro Land memiliki model bisnis yang khas yang dinamakan fast churn. Perusahaan tidak mengumumkan banyak lahan. APLN atau Agung Podomoro Land, APLN itu adalah nama kode dari Agung Podomoro di Kursa. Melakukan akuisisi anak usaha yang memiliki lahan atau memiliki lahan yang cukup langsung dikembangkan menjadi sebuah berat dengan jangka waktu 3-5 tahun. Dengan pengerjaan yang cepat dan efisien, model bisnis yang fleksibel dengan skala besar dapat terus memanfaatkan secara optimal dan modal serta sumber daya secara terus menerus sehingga dengan memanfaatkan jaringan dan nama baik perusahaan memiliki tim pemasaran yang sulit dan pengeran mampu menarik minat pembeli. Termasuk juga dari mendapatkan dana penjualan, uang muka penjualan, dan cicilan bertahap. Hal ini jalan dengan kenaikan pendapatan yang diterima perusahaan pada tahun 2016 sebesar 6 triliun, sedangkan pada tahun 2017 naik menjadi 7 triliun. Artinya perusahaan mengalami peningkatan pendapatan sebesar 17%. Beberapa kendala yang perlu dihadapi, diantaranya reaksi masyarakat dan pembangunan proyek yang kadang tergendala dalam pembesaran lahan yang saling bersengketa dan sulitnya perizinan yang waktunya terulur-ulur karena oleh otoritas sederah setempat. Terima kasih Pak Henry sudah masuk. Masya Allah luar biasa. Pak Hasnul sudah kembali. Mari kita lanjutkan diskusinya Pak Hasnul tadi sambil menunggu Pak Hasnul kembali dari antah berantah. kita akan kembali lagi sesionnya ditunggu-tunggu sama semua orang sudah tidak sampai ada turbulens di udara. Tadi kita sudah mulai membagikan nanti Pak Henry akan membantu lagi membagikan filenya melalui chatroom agar semua orang bisa mendapatkannya. Munggu Pak Hasnul over to you. Mohon maaf ini anak elektro kena godaan nih. Last listriknya mati. Anak elektro kena godaan luar biasa. Untung saya pakai ini pakai apa namanya lampu emergency jadi nggak panik ya. Di depan di mata nih buat ngira dari bawah. Tapi ininya mati apa nya wifi-nya mati. Baik saya teruskan mohon maaf kesalahan bukan di PLN tapi di diri saya. jadi kembali ke sini udah kelihatan Bu ya? Ya sudah. Jadi kembali ke sini pendidikan juga kena. Kita juga berat sini ya. Dan tapi yang positif tetap ada ICT seperti ini di ICT tadi orang harus hati-hati karena seluler itu belum tentu jadi memenang ke depan. Karena WFH dari rumah dari rumah itu kayaknya seluler nggak cukup. harus pakai fiber optik dari rumah gitu. Makanya saya udah pakai seluler. Tadi saya mau masuk seluler tapi nggak tanggung, nggak kuat gitu. Sehingga ICT siapa gitu. Nah itu harus diantisipasi. Personal health care food processing and retail medical supply and services itu dampak yang ada dari COVID yang kemenek. Short term. Sehingga yang merah nih istirahat dulu sementara waktu yang tengah-tengah nih siap-siap untuk maju lagi yang kan carilah uang sebanyak-banyak sekarang untuk modal. Nah kedepannya seperti apa? We don't know yet. Itu yang kita akan coba diskusikan nanti. Siapa saja yang terkena impact dalam perusahaannya? Nah ini katanya dalam perusahaannya tadi kan perusahaannya apa? Dalam perusahaannya sales yang paling besar. Orang sales sekarang rata-rata di rumah semua. Semua nggak bisa ngapa-ngapain. Online lah paling mereka tapi juga nggak banyak. Production kena. Supply chain kena. HR kena. Ya mungkin kita banyak orang HR-nya kena. IT relatifnya sama finance relatif nggak terlalu banyak karena mereka harus tetap berjalan. Sehingga ini adalah dampak terhadap bisnis dan orangnya. Masalah yang sekarang kita harus nyerah apa tidak? Kalau nggak menyerah what to do? Menurut Bapak ini nih orang Gardner dia bilang research your business strategy in the COVID-19 recovery. Recovery dia ngomongin ya. Di COVID-19 kita nggak bisa apa-apa udah. Too late. Jadi kalau teman-teman saya salut tuh beberapa orang yang saya lihat termasuk beberapa saudara saya juga begitu masker susah konfesifikasi tiba-tiba berubah menjadi tempat masker. Belum diumum sama pemerintah loh bikin masker. Kamu nggak laku. Begitu penanggungan boleh menggunakan dua lapis booming mereka. Itu namanya antisipasi. It's too late for us ya karena dalam kibli ini. Tapi jangan lupa new normal akan datang. Seperti apa new normal itu itulah yang kita harus siapkan. Recovery-nya. Itulah sebabnya cepat sekali kita ketemu hari malam ini. Saya lihat banyak nama-nama yang saya kenal tadi. Selamat datang termasuk Bu Cicah Sahlul dihadir. Selamat Bu. Nah Ibmi sudah siapkan beberapa series ini yang keempat. Pertama kita lihat change dulu. Merubah diri. Kalau ada perubahan begini jangan diem aja. Harus siap. Sudah ada change di sesi pertama. Habis itu design thinking untuk mencari idea. Ide apa yang saya harus lakukan. Now kalau masih sempat kalau nggak after ini ya lewat. New namanya new apa sebenarnya new normal datang apa yang saya lakukan. Itu design thinking. Ketiganya financial dampak financial seperti apa. Apa yang harus kita lakukan ke depannya ini dengan profit. Nah hari ini kita belajar ke strategi. Nah tiga tadi itu change idea financial sebelah vision. Ingat tadi Maxwell bilang vision. Masuk ke strategi kita bicara sehingga ke depannya tinggal adalah eksekusi. Nah ini tentu nggak akan lupa selanjutnya karena ada lagi. Ada lagi. Bapak semuanya sebelum lanjut ya biar kita nggak terlalu banyak cerita karena katanya online ini nggak sama dengan kelas. Kalau kelas satu jam dua jam sikat aja. Online nggak 15 minutes stop 15 minutes stop katanya gitu. Makanya kita lanjutkan seperti itu. Mari kita lihat sekarang kondisi pandemi ini kondisi COVID-19 ini seperti halnya kita lagi di puncak ya di gambar kita yang sebelah kiri ini sebelah sini di puncak lagi enak-nya nyetir tiba-tiba datang kabut. gelap setengah mati saya pernah alami waktu saya masih kecil dulu masih muda dulu gelap setengah mati jarak pandang cuman 3 meter orang kedap kedip lampu nggak kelihatan kita mau ngapain what do you do coba semuanya mari saya minta bantuannya tolong bantu saya nyetir tidak kelihatan sama sekali kita mau ke Jakarta dari Bandung melalui puncak di puncak nggak kelihatan what should we do mari buanti mohon di ini diajak saya stop sharing terima kasih Pak Hasnul oke bapak-bapak ibu-ibu silahkan bergabung melalui mentimeter.com bapak-bapak ibu bisa ketik di www.menti.com lalu masukkan kodenya 361424 kita akan lihat nih kalau lagi nyupir ngebut ke puncak tiba-tiba gelap driving in the fog what do you do mari masuk ke www.menti.com kita akan banyak menggunakan mentimeter ini untuk berinteraksi silahkan masukkan kodenya 361424 yuk silahkan wow memperlambat menyalakan lampu kita akan lihat nih nanti semakin banyak masukan yang paling banyak pilihannya dia akan kelihatan paling besar ini cuma nulis seru E loh Pak ini maksudnya E jalan pelan-pelan salah ya oke ada 4 orang sekarang yang hadir di kelas kita ada 96 orang seat ini hanya berlaku sampai 100 seat saja untuk malam ini karena kita akan banyak diskusi menyalakan lampu paling banyak sejauh ini ada yang stop menyalakan lampu dan stop masih ada 14 kita tunggu lagi buat semua pecerita silahkan masuk ke menti.com masukkan kodenya 361424 oke sudah ada 23 orang yang memberikan masukan karena 1 orang boleh nulis 2 atau 3 kali boleh silahkan semakin banyak ada yang foto-foto oh salah ya Pak ada stop nyalakan lampu stop nyalakan lampu nyalakan lampu sama menyalakan lampu sama mungkin ada yang slow down oke sudah 33 orang yang masuk oke kita masih tunggu masih ada 1,5 menit lagi ke depan mempercepat ada yang ngebut gak ya gak ada Pak Pak Hasnil ini gak ada yang ngebut Pak stop driving for a while ya semakin banyak yang masuk ini kayaknya banyak yang berhati-hati nyalakan lampu ada yang oh ada yang continue continue ya ada yang continue Pak Kecil tapi ini mungkin satu orang yang milih ini Pak oke sebagian besar menyalakan lampu nyalakan lampu sama stop ada 68 nyalakan lampu stop pelan-pelan continue 4.000 ya sama ada lampu Hazard sama stop driving for a while ya ada Hazard stop for a while oke more coming setengah menit lagi kita tunggu silahkan setengah menit lagi ada 76 orang yang sudah masuk oke 77 orang ada 3 besar nih Pak ada stop ada nyalakan lampu ya menyalakan lampu nyalakan lampu sama stop Pak ada yang tancap oh ada jalan terus tancap gas baru masuk tancap gas ada tancap gas continue ada nih gak takut tuh jurang disitu di puncak banyak jurangnya oke kita continue over to you Pak jadi apa yang didapat nih kalau banyak yang menyatakan bahwa ada yang menurunin kecepatan ada yang menyalakan lampu atau menyalakan lampu ada yang stop sedikit yang driving for a while stop driving for a while ada lampu hazard sama menurunkan kecepatan oke mau tanya yang tancap gas berapa orang Bu yang tancap gas dari kecil ini mungkin sekitar 2-3 orang ya Pak 2-3 orang oke yang stop yang stop ada sekitar 30 orangan Pak eh gak gak sampai 20 sekian Pak oke nyalakan lampu berhenti sebentar terus jalan nyalakan lampu jalan terus kan tapi pelan-pelan kali ya nyalakan lampu itu berapa orang ada yang memperlambat kecepatan sama stop driving for a while jadi ada 3 poin stop menyalakan lampu dan menyalakan lampu nyalakan lampu gak bilang dia stop apa jalan ya Pak ya nyalakan lampu oke over to you Pak silahkan saya stop ya oke terima kasih seru sekali teman-teman semuanya ini yang saya tangkap tancap gas siapa yang menyebabkan tancap gas ada Pak yang tulis banyak orang itu ya bukannya salah bukannya benar kenamanya case ya tetap aja boleh kita tulis begitu yang kedua saya tangkap dari pelan-pelan ya pelan-pelan ya maju terus nyalakan lampu mungkin pelan-pelan ya berhenti sebentar jalan terus tapi pelan-pelan hati-hati ada juga nah ini yang belum gak kelihatan nih kalau dikini biasanya ada jalur lain deh udah ngapain ke puncak pasangan dibalik aja ke pada larang muter ya dan ketiga ngomongnya berhenti stop jadi benar tuh nah bukannya boleh gak sekali lagi saya minta teman-teman semuanya bukannya semuanya jawab satu dari empat ini aja tajap gas kah mau pelan-pelan kah mau jalur lain kah atau berhenti kah yang empat nih mana yang dipilih gitu jadi sesi keduanya apa namanya ininya batch keduanya kalau tadi batch pertama kan bebas ya sekarang dari empat nih tolong dipilih silahkan diulang lagi Bu Andri oke saya share lagi pak ya oke saya share lagi nih pak nih jawabannya makin banyak ada 107 orang pak yang dari youtube juga masuk nih pak ada 109 orang yang sudah masuk ya keren ini bisa diulang ya tadi bisa diulang pelan-pelan empat ini jadi yang tadi dimatikan ditanya yang pelan-pelan berikutnya adalah dari empat nih mana yang terbanyak pemilih-pemilihnya nanti tapi empat aja setiap orang bisa dijawab gitu oke silahkan kepada bapak-bapak ibu-ibu dari keempat pilihan ini tancap gas pelan-pelan jalur lain sama berhenti dari data yang masuk ini pak yang paling banyak adalah pelan-pelan sama berhenti pak bisa diulangin gak bu boleh diulang gak itu disimpan dulu oke nah kita punya baru voting baru oh voting baru oke kasih saya sebentar pak waktu untuk memvoting ulang siap kita ulang lagi mantap seru nih sama pak Hasno nih oke kembali lagi ulang-ulang siap pak mari saya share ya pak oke kita voting ulang bapak-bapak ibu-ibu mari mari ini 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 ada jalur lain pelan-pelan silahkan bapak-bapak masuk lagi ke mentimeternya masuk ke 361424 ada yang udah mulai pilih jalur lain nih pak sudah mulai jalur lain oke kita mau lihat berapa banyak ya pak yang pilih jalur lain berhenti ambil tadi pilihannya ya pak luar biasa 35 orang ini teman-teman yang di youtuber terima kasih untuk sudah bergabung terima kasih untuk join juga di mentimeternya luar biasa tadi sudah ada 107 orang yang masuk ke sini sekarang sudah mulai masuk ke angka 50 orang ada tancap gas loh pak sekarang tadi kecil sekarang udah agak gede nih gas pelan-pelan di jalur ini maksudnya gimana nih gas pelan-pelan di jalur pelan-pelan gas pelan-pelan di jalurnya fokus dan tancap gas ada yang berhenti pilih jalur yang lain semakin banyak 57 orang yuk buat bapak-bapak ibu-ibu yang berada di zoom room dan bapak-bapak ibu-ibu pemirsa di youtube silahkan bergabung kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sedang driving di puncak terus tiba-tiba ada apa yang kamu lakukan kita mau ngapain nih silahkan boleh pilih apapun yang biasanya bapak-bapak ibu-ibu lakukan 65 orang semakin terkonsumperasi nih pak banyak yang pelan-pelan banyak yang berhenti tancap gasnya semakin gede ini kayaknya mungkin milenial udah mulai yakin udah tau jalannya nih pak nyalakan lampu lebih kecil ada tiga yang besar pelan-pelan jalur lain berhenti pelan-pelan jalur lain berhenti tancap gasnya nomor berapa tancap gasnya makin besar pak mungkin udah diurutan nomor 2 eh nomor 3 nomor 3 pak www.menti.com www.menti.com oke baik kita tunggu berapa menit lagi 26 ya 86 over to you pak sambil bisa dilanjutkan kita menunggu jadi ada ada tiga pilihan dari para pemirsa yaitu jalur lain pelan-pelan lalu ada yang tancap gas makin besar tuh pak makin besar nomor 1 apa bu? nomor 1 jelainnya jalur lain pelan-pelan pak pelan-pelan nomor 2 jalur lain nomor 3 tancap gas nomor 4 berhenti pak oh berhenti nomor 4 great jadi jalur lain pelan-pelan tancap gas berhenti oke baik over to you ya pak thank you baik terima kasih bu Hanti nah teman-teman semuanya bu Pak semuanya dari cerita tadi itu seolah-olah tancap gas tuh gak mungkin terjadi mana ada orang pandangan cuma 2 meter ke depan di belakang tuh gak kelihatan mau tancap gas mana ada tapi bu Pak semuanya dalam bisnis itu yang terjadi dalam bisnis sekarang ini anak-anak millennials exactly itu malah tancap gas mereka udah siap dengan apa yang baru mau siap dengan ide baru siap dengan tancap gas tanpa peduli contohnya apa? ya banyak sekali sih sekarang ya kalau mau kita lihat dari dunia digital udah jelaskan perusahaan-perusahaan startup itu tancap gas apakah mereka nanti akan menjadi kaya akan menjadi perusahaan jadi besar we don't know yet katanya sih dari sekarang ini ada marketplace biasanya kan katanya sih pada saatnya nanti akan mati 2 atau maksimum 3 yang survive sekarang ada berapa? 10 lebih yang 8 kemana perginya? ya out tapi tetap tancap gas kenapa ada orang yang milih tancap gas ada yang pelan-pelan dan jalan lain ada yang berhenti itu adalah dari strateginya tancap gas adalah orang yang berpikiran bahwa seharus agresif namanya agresif strategi tapi yang berikutnya pelan-pelan adalah itu strategi yang namanya turnaround strategy matiin dulu berhenti dulu lihat kondisi sekeliling jalan pelan-pelan mungkin pakai lampu menurut saya lampu mirip-mirip gitu pelan-pelan adalah turnaround strategy yang lain adalah diversification ah ini enggak nih this not my way saya pindah aja berhenti adalah yang namanya defensive strategy ini strategi yang bisa kita ambil sebagai grand strategy detailnya seperti apa nanti kita lihat nah terus kenapa ada orang pilih empat dari itu tergantung dari bagaimana mereka melihat di luar sama di dalam kalau eksternalnya adalah internalnya kuat eksternalnya opportunity orang akan anggap agresif saya kuat nih semua risorsi cukup di luar penuh dengan kemungkinan penuh dengan opportunity penuh dengan peluang dia enggak tercap gas dia enggak lihat apapun walaupun kegelap walaupun kabut jalan terus tapi kalau di luarnya opportunity kuat tapi kita enggak kuat kalau diantam terus kalau saya makut marketplace bakar-bakaran uang enggak sanggup saya pelan-pelan turnaround deh perbaiki dulu risorsi kita perbaiki dulu baru kita agresif tapi kalau di luarnya ancaman tapi perusahaannya kuat dia enggak bilang daerah yang saya cari nih jalan sini enggak cocok buat saya saya kuat nih enggak paksain di sini saya cari yang lain aja diversifikasi kalau di luarnya ancaman eksternalnya threat internalnya weakness itulah kita hanya sakit di luarnya hujan terus hujan lebat kita mau turun nanti basah pilak itu namanya berhenti defensif strategi inilah yang sering digunakan dalam dunia bisnis untuk mencari strategi dilihat di luar dulu eksternal seperti apa habis itu dilihat internalnya jawab semuanya seperti itulah yang akan kita coba pelajari hari ini dan kita coba detailkan udah sering sih dengar namanya istilahnya udah setiap hari kita gunakan tapi apakah digunakan dalam tepat apa belum itu yang kita perlu cek hari ini yang namanya SWOT analisis mari kita coba let's explore COVID-19 pandemiknya sebagai pertama lah sebagai challenge kita yang kedua millennials yang ketiga digital world mari kita explore impactnya kita gunakan SWOT ingat tadi S itu sama O adalah helpful sementara S itu adalah internal external itu adalah opportunity yang harmful adalah weakness sama threat internalnya weakness threatnya adalah external bapak semuanya mari kita lihat real life example yaitu tadi udah dibacakan dibantu sama Pak Henry terima kasih Pak creating strategy to regain business Agung Podomoro Agung Podomoro case study itu yang kita coba digadikan sebagai case study hari ini teman-teman semuanya bapak semuanya sebelum dimulai gimana sih cara ngadepi case study saya waktu kuliah dulu saya kuliahnya tahun tahun 90-92 ambil MBA itu dia baca case itu 20 halaman 34 halaman pusing dan setiap hari ada 2-3 case pusing cara ini gimana sih baca case sebenarnya kalau kita punya strategi ngadepinya case itu gak berat jadi bagi teman-teman yang lagi kuliah misalnya seharusnya case itu gak berat ini aja caranya pertama understand the questions and main points pahami pertanyaannya dan main points nah saya diajarin begitu sih dulu sampai sekarang sebenarnya sekarang gitu cuman kadang-kadang main pointsnya gak dapet pertanyaannya gak ada kadang-kadang nah katanya 3 hal yang terlihat itu pahami case itu jadi jangan langsung baca 3 hal dulu aja dibaca pertama title judulnya apa sih kan di title itu sebetulnya permintaan dari case itulah di title kedua setelah itulah first few paragraphs kadang-kadang ada kadang-kadang gak dibaca disitu setelah itu last few paragraphs kalau baca case 3 ini title first few paragraphs sama last few paragraphs beberapa paragraph terakhir kadang-kadang ada yang di last taruhnya ada yang di first ada yang di title kadang-kadang ada yang di semuanya jadi tolong teman-teman lihat disitu berikut summarize the case brief but thorough complete tapi ringkas kadang-kadang kalau saya lihat di kelas masih begitu summary-nya 15 halaman penuh enggak summary-nya cukup satu halaman dua halaman aja tapi complete visinya apa misinya apa satu gininya apa siap aja orangnya sejarah seperti apa karena sejarah itu adalah menentukan kadang-kadang seperti apa perusahaan terbangun seperti apa istilahnya tadi itu orang-orangnya orang-orang agresif kah orang defensif kah atau orang-orang yang relatifnya suka nyari produk-produk baru seperti itu terus use business analysis tools to find the root cause and possible solutions nah apa toolsnya SWOT sama nanti akan saya tambahin satu lagi TOS SWOT dibalik nah setelah itu find the best solution to give problems to the problem best solution to the problem yang poin ter satu itu and give justification of choosing that option teman-teman semuanya banyak orang kalau case study di kelas saya juga ada di beberapa kelas saya lihat dilihatnya semuanya case study itu terus dibilang bahwa ternyata perusahaan itu lakukan ABCD teman-teman semuanya bukan itu yang kita cari yang kita carilah bapak atau ibu what matters are you thinking process and your opinion not what the management did or what slideshare said nah itu lebih parah lagi di slideshare banyak sih dilihat slideshare copy aja slideshare biasanya saya kasih nol kalau gitu ya ngulang kalau gitu bagaimana bapak berpikir bagaimana bapak kok ini pendapatnya dan bagaimana bapak ini apa namanya justifikasi support pendapat tadi itu ya jadi begitu yang kita lakukan sekarang ini baik teman-teman semuanya dulu tahun 2016 sorry 14 6 tahun yang lalu saya nanya nih ke 10 orang anak muda saya kirim sebetulnya SfU Culidars kita tanya berani gak jadi CEO sekarang ini bapak nih di depan 6 tahun lalu 6 tahun yang lalu nah itu daftar melamar 10 orang anak muda benar-benar kita jadi CEO selama seminggu CEO CEO direktur semua direksi yang kepilih 6 orang karena kita 6 orang ya yang kita laksanakan itu saya mau nanya sama ke teman-teman semuanya sekarang kira-kira berapa nih berapa peserta semuanya Bu Hanti atau Mbak Ika 100 orang Pak di ruangan zoom room kita di ruangan zoom di youtube itu ada sekitar 38 orang nah oke 138 orang teman-teman berani jadi CEO sekarang apa gak ya CEO siapa bukan kantin Excel saya udah beritahu Excel saya ajak teman-teman sekarang sejenak gitu seolah-olah as if ya what is your strategy to region business if you were the CEO of Agung Pondomoroland Pak Trihat Mahalin mudah-mudahan nih ini saya gak izin ke beliau tapi case tadi biasa kita akademik seandainya teman-teman lah beliau ini CEO-nya Agung Pondomoroland apa satu minyak ya ada empat yang tadi silahkan pilih tapi jangan dulu milihnya lah datang dari analisa ya yang sering terjadi orang milih wah begitu-begitu ntar dulu analisa dulu baru dipilih oke gimana analisanya pertama Agung Pondomoroland case understand the questions and main points of the case title first view paragraph last view paragraph silahkan Bapak semuanya baca sebentar case-nya udah dikirim semua semua dapat belum ya kita cek dulu Pak karena ada satu dua yang belum bisa download sepertinya sih lebih dari separuh sudah bisa mungkin 3 per 4 lebih mungkin ya mungkin ini jadi menarik nih ternyata untuk membaca case aja ada strateginya ini luar biasa zoomnya kita sesi online ini ternyata kita membahas secara detail bagaimana membaca case luar biasa Pak over to you ya terima kasih Bu begini karena saya pengalaman saya susah benar untuk case jadi saya belajar abis-abisan akhirnya saya temukan kira-kira begini caranya nah mari kita lihat rame-rame saya share aja sebaliknya barangkali ya stop saya dulu khawatirnya gak semua dapat tapi bagi yang dapat silahkan baca case-nya bagi yang belum dapat kita baca sebentar oke simple aja dulu kita jangan jauh-jauh dulu mari kita lihat case-nya dulu ya title apa title-nya PT Agung kelihatan Bu ya kelihatan Bu kelihatan Bu Bu Antik kelihatan Pak kelihatan ini kelihatan title-nya PT Agung Pono Morolen menapak masa depan jadi kelihatan kan ya dia menampak masa depan itulah yang ditanya tuh sebetulnya walaupun judulnya begitu tapi itulah pertanyaan udah gak ada lain pun gak apa-apa dia tahu oh gimana perusahaan menampak masa depan setelah itu kedua first few paragraphs sejarah berarti gak ada apa-apa disini ya gak ada dilihat disitu berarti kosong nanti lihatlah last few paragraphs tantangan ke depan kondisi pasar aturan pemerintah perubahan demand banyaknya pesaing dan dampak covid-19 yang tidak menentu merupakan tantangan untuk perusahaan properti seperti Agung Pono Morolen untuk meraih kembali kejayaan yang telah didapat selama ini mungkinkah jadi pertanyaan simpel aja dia mau menampak masa depan mungkin apa gak kenapa gak mungkin nah ini tantangannya banyak benar nih kondisi pasar aturan pemerintah perubahan demand banyak pesaing tampak covid-19 itu yang kelihatan disamping itu masih banyak lagi oke upah semuanya itu yang kelihatan dari case tadi itu saya balik setelah kita tahu questionnya apa simpel aja ternyata tanggup gak sih Agung Pono Moro ini Agung Pono Morolen ini untuk menampak masa depan mengatasi pandemi ini berikutnya apa summarize the case brief but thorough silahkan dibaca simpel aja poin-poinnya terus use business analysis tools to find the root cause and possible solutions once again gak penting beliau bilangnya apa gak penting yang penting kita bilangnya apa ya bapak-bapak ibu semuanya saat ini quote unquote sebagai CEO-nya kita semua CEO ya pak malam ini ya pak kita semua ya saya termasuk saya termasuk CEO-nya jadi kita sampai rame nah mari kita masuk ke business case-nya caranya gimana pertama baca lah case tadi itu cari simpel aja dulu what are external opportunities opportunities-nya jangan threat dulu apa opportunity yang terlihat di luar sana untuk Agung Pono Morolain setelah covid-19 ini lewat katakanlah 6 bulan ke depan 6 bulan ke depan setelah 6 bulan ke depan ibu bapak semuanya balik kita masuk lagi ke menti menti meternya simpel aja pertanyaannya what are external opportunities going forward itu dulu aja jangan strike jangan witness opportunity aja yang terlihat boleh lihat dari case-nya utamakan disitu dulu boleh ditambahkan dari luar kalau sempat searching sekarang juga boleh apa kira-kira peluang setelah selesai oke kita kasih waktu 1.5 menit ya pak buat bapak-bapak dan ibu-ibu juga semua pengirsa yang ada di luar sana untuk masuk kembali ke mentimeter sama dengan kode yang sama 361424 untuk menjawab pertanyaannya tantangan agung kodomoro external opportunity-nya apa sih dari kasus yang ada silahkan bapak-bapak ibu-ibu menuangkan apa saja yang berada di top of your mind dengan memasukkannya melalui mentimeter www.menti.com kemudian masukkan kodenya 361424 kode yang sama gitu ya silahkan menjawab external opportunity-nya nih anggaplah sekarang kita pakai bajunya CEO nih pak ya bapak-bapak ibu-ibu para pemirsa yang ada di youtube wow ada yang pakai bunyi leisure entertainment ada sewa ada post oke orang tetap perlu rumah betul ada 4 orang ditunggu yang lainnya ini menarik sekali sambil menunggu waktu dan bapak-bapak ibu-ibu menunggukan jawaban ini kita belajar di IPMI kita belajar dengan menggunakan case study nah ini yang belum masuk IPMI nanti coba bisa coba-coba lihat supaya bisa masuk di IPMI belajarnya case study terus gitu ya silahkan 2-12 orang yang masuk masih ada waktu 1 menit lewat 10 kita tunggu waktunya wow mini mall di permukaan entertainment kunian bebas covid menarik kebutuhan perumahan sehat kebutuhan properti besar ada 18 orang yang sudah bergabung 19 kita tunggu yang lainnya saat ini ada 10 100 orang di dalam kelas kita dan ada lebih dari 30 orang yang berada di youtube pemirsa di youtube boleh ikut bergabung silahkan masuk ke room menti dot com ya proyek baru milenial ini rata-rata sama nih jawabannya ada comfy home is needed walk from home menarik mungkin ada desain baru untuk rumah yang walk from home kita masih menunggu yang paling besar adalah kebutuhan properti masih besar nih pak kebutuhan propertinya kebutuhan properti masih besar nih pak external opportunity setiap orang butuh rumah ada rumah murah pak mulai keluar banyak sekali ada 39 orang kita masih tunggu masih setengah menit lagi case nya saya tampilkan disini kalau mau dibaca kalau kebetulan belum dapat jangan lupa bahwa kinerja properti kuartal pertama 2020 belum cukup memuaskan lesu industri sejak beberapa tahun belakang sudah beberapa tahun situasi yang kurang kondisi ini menyebabkan para investor menahan diri sehingga menurunkan kinerja pasal properti dari sisi permintaan dampak ketidakpastian COVID-19 kuartal kedua akan lebih jelek dibandingkan dengan kuartal pertama bahkan kuartal kedua kinerja pasal properti akan menurun setidaknya 30% dibanding dengan kinerja kuartal pertama yang relatif sudah turun juga jika melihat kondisi ini prinsip pasar akan menguat kembali atau rebound setidaknya pada tahun 2021 customer behavior people are seeking slightly smaller homes want properties that suit their lifestyle such as larger yards for pets organic gardens location provinces have changed and many millennials want to live in walkable city or near public transportation points out Desimon dari Forbes itu contohnya oke ini menarik pak karena ada beberapa peserta yang dari TV ini pak oh ya ada beberapa yang berumah mungkin ini menjadi opportunity juga iya luar biasa oke sudah habis sedikit pak ada 50 orang yang bergabung yang mau dikatakan makna apa sih external opportunity yang akan dilakukan jika kita menjadi CEO-nya Agung Podomoro disini ada dua yang kelihatan besar rumah murah sama kebutuhan properti besar nah berikutnya sedikit masukkan kebijakan pemerintah pengumuman Bank Indonesia tentang relaksasi aturan loan to value berikan siaran pers Bank Indonesia 29 Juni 2018 menyediakan kesungguhan pemerintah untuk memberi stimulasi yang kuat sudah memudahkan pemilik rumah atau apartemen untuk kredit pemilik pemilik rumah pertama namun di sisi lain bank-bank umum diharapkan terus memperkecil non-performing loan atau MPL mengingat kebijakan pelonggaran LTV dan pembayaran inden para pengembang baru ini hanya berlaku buat bank dengan NPL di bawah 5% artinya ada pelonggaran dari pihak bank sentral bagi bank umum tapi risiko kredit macet bisa bertambah bagi bank-bank umum dengan pelonggaran pelonggaran situasi pasar seperti ini nah itu sisi lain kebijakan pemerintah oke kembali ke Bapak ini jawabannya sudah dari 53 orang sambil menungguh yang lain kita bisa lanjutkan dari sesi Bapak berikutnya over to you Pak oke jadi dari ini semua apa aja Bu kalau boleh disimpulkan sebentar maaf oke ada rumah murah Pak ada kebutuhan properti besar sama smaller home 3 poin oke kita catat ya saya sharing sedikit lagi buat Pak oke ada rumah murah kebutuhan properti besar sama smaller home Pak yang besar ini adalah pilihan yang paling banyak dilakukan oleh para pemirsa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang bergabung di sesi ini ini menarik karena nanti ini akan menjadi apa namanya poin-poin yang akan kita diskusikan secara kelompok ya Pak iya thank you nah mumpung sudah ada jadi sudah berapa orang yang masuk Bu ma 53 orang Pak 53 ya oke baik terima kasih ya bagi itu Pak Pak Ibu-Ibu yang sudah ikut berpartisipasi harapan saya kalau bisa semua karena apa biar nih hasilnya hasil kita rame-rame nih kalau perlu nanti kita minta tolong kasih ke beliau gitu ke Agung Pondomoro ini loh saran kami baik berikut kita sambung nah setelah kita dapat opportunity mari kita selatihkan dengan threat external threats yang terlihat sekarang di pasar sehingga memberikan apa istilahnya ya ancaman lah buat kita sehingga kedepannya akan berat gitu kira-kira silahkan masuk lagi di baru udah udah siap kan Bu ya Bu Andi oke Mentimeter-nya kodenya saja yang berubah silahkan masuk lagi di kode 173531 ini kita akan ngumpulin dulu nih Pak Harusnya ceritanya ya pertama tadi opportunity-nya kemudian kita akan lihat threat-nya nih supaya nanti pada waktu diskusi kita bisa dapat gambaran ya sama masuk lagi ke mentimeter.com di kodenya 173531 apa sih external threat dari kasus yang tadi kita lihat di Agung Kodomoro gitu jadi kita sekarang berpretending ya berpura-pura kita jadi CEO-nya Agung Kodomoro ya Pak ya kapan-kapan nih kita ikut sesi untuk menjadi CEO nih ini sekarang sekolah CEO nih Ibmi mau bikin sekolah CEO wah daya beli rumah external threat ya Pak itu dampak COVID dampak COVID perlu dijelaskan lebih detail apa dampak 8 orang sudah mulai masuk kita kasih waktu 1,5 menit kita tunggu masukkan dari para pemirsa juga yang ada di Youtube Bapak Ibu yang ada di ruangan ada 100 orang mari silahkan kita sharing apa yang ada di kepala kita apa sih external threat kalau saya menjadi CEO-nya Pak Dung Kodomoro karena ini nanti akan kita bawa dalam diskusi kelompok kita THK daya beli rendah ada COVID-19 ada banyak pilihan terkait ini external act rate-nya adalah daya beli rendah Pak Hasnul emang benar ya nanti akan ada daya beli rendah ya Pak kedepannya menjadi salah satu external threat bisa jadi bisa jadi kita masih tunggu setengah menit lagi ada 37 orang yang sudah bergabung 38 income menurun Pak income menurun ya threat yang lain adalah pembayaran pasangan lahan juga disampaikan disini lahan PHK meningkat ya yep PHK makin gede makin gede nih Pak ini mungkin yang yang berdampak sudah mulai berasa nih Pak gambarnya makin besar karena disini kan kelihatan kalau yang semakin besar tulisannya itu adalah pilihan yang paling banyak diambil oleh para pemirsa atau peserta yang ada di ruangan ini 53 orang yang bergabung mudah-mudahan yang lain masih masih bisa bergabung masuk ke www.menti.com masukkan kodenya 173531 investor setengah menit lagi yang besar adalah income turun daya beli rendah dan PHK sama dampak tidaknya sejalur ya mungkin kita perlu next-nya Bu oke income turun daya beli rendah PHK oke next-nya pembebasan lahan kali pembebasan lahan berat saya sharing lagi Pak ini sudah tambahan yang masuk ada 58 orang daya beli turun ada blackout daya beli konsumen ada blackout ada permintaan masih lesu yang paling besar adalah income menurun sama daya beli rendah dan PHK yang di PHK banyak banget ya dari PHK makin banyak ya ini menarik oke ini adalah external trade Pak Hasnul dari masukan Bapak-Bapak 61 kita bisa lanjutkan ke thank you Pak silahkan langsung aja Bu langsung aja berikutnya ini agak berat karena kita gak punya data terlalu banyak tapi gak apa-apa kita lihat aja kalau dari case tadi itu sebetulnya Pak Enri udah bacain tadi bahwa Agung Podomoro itu punya kekuatan nah mari kita lihat apa kekuatannya Agung Podomoro kalau dilihat sejarahnya kan dia beliau itu mulai dari Simpruk terus disunter terus beberapa fasilitas lainnya terakhir-akhir udah dimana-mana kan udah di superblok mall kawasan industri dan pergudangan terus masuk lagi Jakarta Bandung Bogor Kerawang Balikpapan dan Bali ya sekarang masuk lagi universitas bisnis modelnya seperti apa bisnis model beliau adalah ini kayaknya ada yang feedback deh mungkin di mute aja dulu sementara oke mungkin yang di mute yang lain ada voice-nya oke terima kasih saya mute gak enggak Bapak terdengar suaranya Pak oke nah ini kekuatan-kekuatan yang ada di kayak sini tapi kalau teman-teman yang punya data lain silahkan apa kekuatan utama Albu Podomoro ini dan dia fast churn katanya fast churn tidak mengumpulkan banyak lahan jadi gak land bank yang banyak tapi secukupnya aja akuisisi anak usaha yang miliki lahan atau membeli lahan yang cukup langsung dikembangkan menjadi proyek dengan jangka panjang yang waktu 3-5 tahun dengan pengerja yang cepat efisien model bisnis fleksibel setelah skala besar dapat terus memanfaatkan secara optimal dari modal sumber daya secara terus-menerus udah gitu memanfaatkan jaringan dan nama baik APLN tim masalah yang solid dan pengalaman mampu menarik minat pembeli temukan dana melalui penjualan uang muka penjualan dan cicilan bertahap itu contoh-contoh yang diberikan sebagai kekuatan silahkan upah semuanya yang ada di case seperti itu silahkan ditambah dengan pengetahuan kita sendiri atau mungkin dari saya sendiri bu silahkan ibu masuk ke kekuatan oke ini menarik ya pak karena kan sebetulnya kenapa kita ngomong Agung Pogonoboro karena kita gak tahu nanti kalau itu terjadi di perusahaan kita seperti apa ya kembali ada beberapa yang tadi sudah curi start ngisi jadi silahkan bapak-bapak sharing apa sih internal weakness dan external strength-nya di Agung Pogonoboro dari case tadi pak bapak-bapak ibu-ibu silahkan bisa tulis nomor 1 berarti internal weakness apa isinya lalu nomor 2 internal strength-nya apa kita lihat dari internal weakness-nya apa strength-nya apa nih dari Agung Pogonoboro begitu ya pak Pak Hasnel ya di 173531 ya di kodenya 173531 silahkan nih kita mau lihat nih kalau tadi kita lihat sisi eksternalnya opportunity kemudian kalau kalau satu kurang gesit reputasinya baik kalau yang internal strength-nya luar biasa weakness-nya ada big company slow move banyak project new yang kelihatan tenan strength-nya fashion nah ini kalimat baru nih pak fashion strong brand sama prime location oke baru ada tiga orang yang masuk masuk ke mentimeter.com kodenya 173531 kita tunggu yang lain satu setengah menit waktunya silahkan ada yang kurang ada yang sudah berpengalaman ada yang reputasinya baik internal strength-nya silahkan yang lain ditunggu baru tiga orang ada multi-LOB multi-LOB apa ya pak Hasno yang dua experience LOB line of business oh line of business terima kasih pak Bambang rupanya ada banyak yang multi-line of business oke dia akan scroll weakness-nya teknologi innovation strength-nya deh oke kurang fokus 11 orang sudah masuk menarik ada yang internal weakness-nya SDM harganya mahal modalnya besar strength-nya sudah banyak sekali ada 15 orang yang sudah mulai masuk dare tinggi dare apa ya depth to equity ratio oh depth equity ratio oke itu adalah internal weakness ya pak Bambang ya iya betul biasanya yang jawab ini orang Bambang iya ini ada pak Arianto nih di MyBank Pak Arianto apa kabar selamat bergabung halo ibu hati terima kasih baik ibu luar biasa terima kasih sehat-sehat ya silahkan ada lagi yang internal weakness-nya adalah image mahal-mahal oke internal strength-nya jaringannya luas ada 29 orang kita masih nunggu setengah menit lagi untuk para peserta ini menarik nih karena kita pakai bajunya sebagai CEO nih kapan-kapan kita menjadi CEO Agung Pondomoro kalau tidak malam ini di sesi diskusi kita oke kurang berani modal besar spekulasi new trend internal strength-nya banyak punya alternatif tidak usaha oke modalnya besar hasil bangunan kurang baik ini voice of customer nih internal weakness oke Pak Hasnu sudah ada 38 sambil kita menunggu yang lain silahkan Pak Hasnu baik ibu boleh gak sambil nunggu ibu tolong keluarkan tiga terbesar dari opportunity tiga terbesar dari ini threat tiga terbesar dari weakness sama strength ibu ya oke nanti saya siapkan silahkan Bapak lanjutkan nanti saya akan siapkan ya Pak ya oke nah strength saya kawasan itu tadi itu mirip semua tuh daya beli PHK sama income turun itu satu itu sebetulnya daya beli turun yang kedua barangkali pembahasan lahan yang ketiga dampak COVID saya kira usulnya tiga itu oke nanti saya akan coba rangkum summarizing sambil kita continue karena nanti sebetulnya topik ini kita akan diskusi dalam kelompok ya Pak sedikit lagi kita akan masuk ke break up run ini untuk kita buat banyak lagi karena nanti dia akan dibahas lebih detail oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di dalam ruangan ini dan juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di Youtube bisa menikmati talk show-nya Pak Hasnil dan Pak Mampang ya baik baik Bu jadi silahkan terus saya sementara itu saya akan menjutkan sedikit lagi habis itu kita break up ya biar nggak capek nah Ibu-Ibu-Ibu semuanya kalau sudah dapat yang dilakukan tadi itu menggunakan analysis tools untuk menentukan mencari root cause dan possible solutions maka selanjutnya adalah kita lakukan analisa ini tadi analisa kita sintesa nah kalau tadi itulah root cause-nya apa root cause-nya karena di luarnya ada ancaman di luar ada opportunity di dalam kekuatan dan kelemahan ya kita sudah turunkan tuh kita analisa nah kita sekarang cari possible solutions sekarang gimana cari possible solutions yang ketiga bangun di balik itu SWOT diubah jadi TOS udah tahu semua barangkali ya tapi konsepnya gitu jadi kalau tadi SWOT adalah analisa TOS itu adalah sintesanya apa itu sintesa dikawinkan antara strength dengan opportunity ya jadi semua jadi kalau misalnya kita punya katakanlah 5 strength 5 opportunity kita kawinkan hari ini kita coba 3 aja 3 strength sama opportunity kita kawinkan S1 sama O1 misalnya S1 dengan O2 kalau ada atau S2 dengan O1 gitu nah itu namanya maxi-maksi strategi maxi di strength maxi kita maksimas strength-nya kita maksimas opportunities-nya ya use strength to maximize opportunities itu yang namanya strategi agresif jadi orang agresif itu sebetulnya memaksimalkan kekuatan di dalamnya dan maksimalkan opportunity dari luar digabung sama dia sehingga ketemulah strateginya dia apa strateginya misal di dalamnya kekuatannya tadi ada tuh pengalaman atau uang misalnya uang ada di luar ternyata pasarnya masih banyak terbuka dan pasarnya lebih banyak ke rumah murah nah mungkin dia bilang saya akan pindah akan produk agresif bangun rumah murah dikawinkan seperti itu nah setelah itu apa tidak hanya kekuatan saja kita juga harus maksimalkan opportunity tadi atau maksimalkan opportunity tadi walaupun kita weakness nah namanya minimaksi minimize weakness kita maximize opportunities yaitu strategi meminimize weakness taking advantage opportunities itu namanya turn around perbaikan di dalam weakness kita diperbaiki kalau orangnya kurang cari uang dulu orangnya strateginya kurang berani tadi dia bilangnya cari keberanian dulu kenapa kurang berani mungkin strateginya tidak tepat atau barangkali timnya kurang berani atau kurang risk taking gitu atau misalnya selama ini pengalamannya kurang menyakitkan selama ini ya selanjutnya apa yang dilakukan adalah maksimini maximize strength kita minimize ancaman use strength to minimize strength diversifikasi uangnya banyak orangnya pintar-pintar tapi yang namanya industri properti misalnya ya udah tidak ada karena daya beli udah turun akibat covid orang males punya rumah baik nyawa-nyawa aja misalnya kan oh milenia sekarang pikirannya lebih baik saya punya jalan-jalan daripada beli rumah ada yang bilang begitu orang gak penting mobil mobil saya punya pakai grab gak punya rumah kenapa banyak nyawa-nyawain Airbnb juga banyak red door juga banyak sehingga yaudah mungkin saya gak main di rumah sekarang saya cari yang lain mungkin ke gedung atau barangkali yang tadi itu rumah murah dengan cara baru misalnya ya misalnya diversifikasi terakhir adalah mini-mini minimize weakness minimize juga threat weakness and avoid threat itu nama defensive barangkali kita turunkan gak agresif lagi mungkin kita pelan-pelan keluar dari bisnis atau cari bisnis gak cari bisnis baru diversifikasi nah yang umum orang lakuan lah dikawinkan S sama O dikawinkan W sama O S sama T dikawinkan W sama O WT keluar semuanya sesuai alternatif jangan diambil dulu alternatif setelah itu baru kita turunkan satu persatu apa aja agresif ada general diversifikasi nanti kita turunkan dengan strateginya kita turunkan apa yang kita laksanakan benar-benar di pasar demikian alas strategi menggunakan Toast Matrix buat semuanya contoh aja sebagai contoh nih Gojek Gojek itu kekuatan lah mudah di download aplikasinya banyak fiturnya banyak mitranya dan pembayarannya mudah itu kekuatannya terus opportunity apa di luar macet jalan terutama di buku kota besar tingginya tingkat pengangguran kebiasaan masyarakat kota besar ingin serba instan penetrasi smartphone di Indonesia terus meningkat perkembangan fintech lucu nih tingkat pengangguran tingkat pengangguran tingkat sebuah opportunity ini salah satu grup yang saya pernah ini bukan threat kenapa untuk menjadi pengemudinya tingkat pengangguran itu maksudnya itu jadi opportunity bukan threat itu lucunya nah setelah dikawinkan ternyata dia kawinnya tidak satu-satu ada dua sama dua S1 sama S2 dikawinkan dengan O1 dan O3 keluarnya apa mengembangkan layanan di kota-kota besar semua kota besar akan diserang sama dia oke ini masih alternatif ya belum itu diambil terus keduanya menambah mitra kerja ketiga mengembangkan gopay sebagai alat pembayaran utama itu strateginya agresifnya weaknessnya apa GPSnya kurang akurat driver kurang disiplin tidak memiliki driver secara langsung orang masih macet ada orang pengangguran masih ada nah setelah dikawinkan memperkuat map GPS di kota besar mitra driver lebih kompeten fitur channel untuk memilih driver secara langsung itulah turnaround perbaikan di dalam yang harus diperbaiki dulu sebelum dia bisa agresif ke kota-kota lain ya selanjutnya apa S sama T fokus ini selainnya adalah kompetisi ketat dengan pesaing grab memberikan harga lebih murah regulasi di pemerintah fokus promosi pada unggulan yang tidak dimiliki pesaing itu ya strateginya memberikan promosi yang lebih menarik dengan GUPE meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah terakhirlah yang ini adalah strateginya untuk diversifikasi ya tidak diversifikasi mereka tapi hantam kompetisi dulu kira-kira gitu jadi masih berusaha untuk tidak diversifikasi dulu tapi perbaikan di situ nah terakhir WT meningkatkan kualitas fitur GPS meningkatkan kualitas driver fitur aplikasi dan kerjasama dengan pemerintah itu WT-nya ini contoh tidak perlu kita contoh ini hanya contohnya Bapak semuanya saya usul kita break up waktunya pas sekarang ini terlalu sedikit kita karena tadi ada gangguan kita bagi 4 grup satu grup adalah grup SO atau grup agresif grup kedua adalah turnaround atau minimasi ketiga diversifikasi yang keempat adalah grup defensif gimana cari baginya Bu Antti silahkan dan terus gimana teknikalnya saya titip Bu Antti sehingga kita ketemu dengan 4 grup tadi diberi waktu berapa lama sama Bu Antti supaya ketemulah apa agresifnya perkawin yang tadi ST tadi sekalian Bu Antti kalau bisa apa S-nya apa T-nya apa O-nya sama apa W-nya oke terima kasih Pak Hasnu luar biasa ini malam semua orang terlibat semua orang berpikir dan menggunakan jaket yang sama bahwa kita adalah CEO-nya Agung Podomoro kasus yang kita pakai dari pooling yang tadi kita dapat dari multimeter-nya yang didapat eksternal trade-nya adalah tiga yaitu daya beli rendah income-nya rendah dan PHK itu adalah eksternal trade-nya yang paling banyak dipilih lalu eksternal opportunity-nya ada tiga juga yaitu kebutuhan project-nya besar perumahannya kebutuhan project perumahan besar lalu rumahnya masih menjadi pilihan utama dan smaller house itu adalah opportunity tiga opportunity-nya internal weakness-nya ada tiga yaitu banyak project tidak fokus tidak punya lahan yang kedua dan biaya konstruksi itu cukup tinggi sementara internal strength-nya yang banyak disampaikan ada dua yaitu branding-nya APN Ponomoro sangat bagus dan experience jadi itu Pak yang bisa saya sampaikan terkait dengan trade weakness strength dan juga opportunity-nya oke saya usul dikit yang stride-nya itu masih satu itu diman PHK sama uang turun menurut saya satu saja diman turun usul saya yang keduanya pembebasan lahan susah yang ketiga adalah dampak covid jadi perkawinannya ada tiga nanti oke oke sip nanti kita akan bahas lebih banyak lagi Pak di dalam room-nya ya nanti untuk kita bisa lihat mungkin kesepakatan dulu aja jadi room-nya nanti gak beda-beda itu ya ya jadi itu yang saya sarankan jadi tiga-tiga-tiga karena saya gak ikut kesana soalnya saya dengan Pak Bambang ini dikitnya ya oke terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu kita baru setengah jalan kita akan masuk ke break up room tolong di hidup di on-camp video dan audionya karena nanti dalam waktu hitungan 10 detik ke depan Bapak-Bapak Ibu akan dipecah secara otomatik tidak dipilih-pilih tidak dipilih-pilih untuk masuk ke break up room dan ada fasilitator dari eksekutif education yang akan menampingi Bapak-Bapak Ibu-Ibu dalam berproses berproses berdiskusi ada grup defensif ada grup turn around ada grup agresif dan satu lagi adalah grup defensif silakan Mbak Ika akan melakukan pembagian masing-masing akan masuk ke grupnya selamat berproses selamat menikmati diskusi kita kumpul dari banyak orang dengan pemikiran yang sama keluar dengan topiknya dan solusinya silakan teman-teman pemirsa yang masih ada di Youtube luar biasa sudah hampir mencapai sekitar 45 orang menikmati enjoy the diskusi talk show sama Pak Hasnul antara Pak Hasnul dan Pak Bambang award eksekutif director silakan selamat berproses sampai ketemu nanti 20 menit ke depan di plenary hall kita over to you Pak Bambang ya baik terima kasih Bu Hanti nanti mungkin kita tunggu sebentar ya Pak Hasnul sampai ini para pesertanya masuk ke dalam breakout room apa namanya tuh soalnya kalau enggak nanti mereka-mereka mungkin lebih memilih untuk ikut ngobrol sama kita kayak Zoom sarannya sudah ada dapat Pak sarannya memang di breakout session itu dia makanya mendengar dapatnya paling 10% karena melihat dapat 20% mencoba dapat 50% gitu kan ya nah diskusi gitu ya katalah antanya kira-kira berapa kalau di pendidikan namanya belum taksonomi jadi saran saya semua yang di Zoom silahkan kalau boleh masuk ke breakout nah nanti kita dengar kita belajar banyak nanti Pak dari beliau-beliau betul setelah nanti para peserta kembali lagi ke main hall atau ke main roomnya Pak nanti kita bisa mendengarkan nih tentunya nanti difasilitasi oleh Bapak tapi ini sekarang kita masih menunggu supaya teman-teman yang ada di ruangan Zoom terbagi masuk ke dalam paruannya breakout room masing-masing nanti di dalam breakout room ini sudah ada juga masing-masing fasilitator Pak yang akan menemani mereka ada Bu Anti kemudian ada Pak Henry ada Bu Desi Mbak Desi dan kemudian ada Bu Deti yang dibelakangnya ada background IFMI-nya itu adalah fasilitator ada Bu Desi ada Pak Henry ada Desi saya keluar dari room tiba-tiba Bu maaf boleh dikembalikan maaf untuk Bu Anti makasih thank you saya tidak keluar dari room grupnya tiba-tiba Pak Sriman apa kabar Pak Pak Sriman ikut ke sana atau di sini Pak semua peserta dimasukin Pak ke ruangan wajib ya dipaksa iya betul jadi nanti kita tinggal ngobrol Pak Hasnul dengan para pemirsa para peserta yang tidak bisa masuk ke dalam karena terus terang ini juga ada kami batasi di Zoom supaya tidak terlalu banyak juga sehingga nanti di diskusi di masing-masing roomnya yang akan terbagi 4 room itu bisa sekitar 25 orang sedangkan kemudian peserta yang lain bisa belajar dari diskusi nanti yang akan kita lakukan ya Pak Husnul ya nanti kita beri kesempatan dulu buat teman-teman untuk masuk ke dalam ruangannya masing-masing mudah-mudahan mudah-mudahan mereka nanti setelah masuk juga bisa keluar ke tempat yang sama balik setelah 20 menit ya mari Bapak Ibu silahkan di klik ikut ke join ke room ke break up mbak Ika kok masuk sini ya kok bocor ya ya oh iya Pak sebenarnya ya oke oke baik yang lain sudah 24 lagi 24 Ika yang belum masuk ke dalam ruangan iya Pak ini sedang apa saya antar antri untuk join silahkan aja Pak Bambang dan Pak Hasnul lanjutkan obrol-obrol terima kasih Pak Pak Hasnul kita ngobrol-ngobrol nih sambil menemani teman-teman yang kalau saya lihat sambil saya juga apa nama itu menyalakan YouTube ini ada sekitar 44 orang Pak yang apa namanya ada di ruangan YouTube ini teman-teman yang yang masuk di dalam YouTube kebetulan mereka tidak bisa ikut ke dalam ruangan diskusi namun nanti tentunya teman-teman yang di YouTube juga bisa mendengarkan apa namanya itu summary daripada output daripada apa yang di diskusikan di dalam ruangan-ruangan grup yang ada empat itu ya Pak ya nah mungkin sekarang saya ingin ini Pak kita sambil berdiskusi kita ngobrol begitu pertama ini saya waktu Bapak mengajukan judul ini saya sangat apa namanya tertarik gitu creating strategy to regain business mungkin Pak Hasnul bisa memberikan apa namanya itu mungkin ulasan dan alasan kenapa Bapak mengambil judul ini to regain terutama kata kuncinya adalah to regain business gitu ya kan biasanya orang maunya bukan regain I want to win the business tapi sekarang disini Bapak menggunakan term to regain the business apa yang mendasari Bapak untuk kemudian ternyata memilih judul ini saat ini kalau saya lihat dari chart yang merah pekat merah terus turun jadi orange turun jadi kuning sebagian besar dunia industri sebagian besar dunia industri kita ini justru mendapatkan negative impact sehingga negative impact itu dan itu bukan Indonesia saja seluruh dunia kalau pengalaman masa lalu katanya minimum dua tahun malam masa lalu kondisi kalau seberat ini ada yang bilang dua tahun itu minimum kenapa begitu yang namanya yang namanya apa namanya antivirus itu hapus Pak vaksin vaksin vaksinnya itu kan masih ada yang bilang 12 bulan lagi dari sekarang belum diketemukan dari Januari ada yang bilang satu setengah tahun dari Januari kemarin ya kira-kira 12 bulan dari sekarang nah 12 bulan ini apa orang akan seperti ini terus diperkirakan para ahli orang masih takut sehingga bisnis akan seperti ini terus dua lihat tuh mall-mall sekarang kebuka sih tapi masih sangat sangat sepi begitu banyak orang langsung takut begitu banyak orang naik langsung ditakut-takuti memang orang takut memang orang takut sehingga bisnis 6 bulan sampai setahun ke depan mungkin gak akan recover makanya pada tadi tuh properti 2011 2021 paling cepet ya 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 akan kalau orang traveling traveling yang penting-penting iya tapi traveling seperti dulu lagi orang keluar negeri kumpulin uang sampai akhir tahun terus jalan-jalan kemana-mana gitu yang namanya tapi laser mungkin gak terlalu banyak masih selama setahun dua tahun sehingga sehingga kita harus pikirkan what should I do ada yang bilang bahwa pilot sini apa turn around katanya nah ada yang bilang saya harus cari yang sesuatu yang lain banyak perusahaan-perusahaan sekarang katanya Agung Ponomoro juga katanya udah bergerak ke di sinyal lain juga untuk sementara waktu karena itu saya mau ngajak semuanya coba kita lihat seandainya stratenya jauh lebih berat dari tadi kan stratenya lebih berat dari perkiraan kita sementara kita kuat what should we do diversifikasi jadi saya pikir bahwa untuk setahun ke depan setahun setengah atau mungkin dua tahun ke depan ya kita pertahan dulu setelah itu harus gain gitu Pak itu konsep saya ikutnya dan bagi teman-teman yang kebetulan sekarang ditumbuh seperti dunia kesehatan dunia online itu memang tetap grow bukan terutama yang kiri sebenarnya yang merah termasuk kita sendiri Pak betul ya sebetulnya kan begini Pak jadi di setiap kali ya kadang-kadang dunia ini bisa saja tidak sangat tidak fair ya Pak di satu ekstrim mungkin ada para atau industri-industri yang betul-betul mengalami apa namanya itu impact yang parah tapi juga ada industri yang kemudian ternyata juga mendapatkan windfall malah karena apa namanya dan ini pengalaman mungkin Bapak juga masih sangat ingat dulu tahun 98 waktu kita mengalami krisis multidimensi waktu itu krisis keuangan tapi kemudian karena ini berkelanjutan akhirnya apa namanya itu terjadi krisis multidimensi di Indonesia bahkan berakhir dengan tumbangnya rejim waktu itu pada saat itu juga kan sebetulnya kita bisa melihat tidak semua pebisnis dari industri-industri tertentu yang mengalami nasib yang sulit tapi juga ada beberapa yang malah justru mendapatkan windfall mungkin itu ya Pak yang apa namanya itu mungkin semacam insightnya bahwa di dalam situasi-situasi yang ternyata kritis itu ternyata tidak semuanya mengalami nasib yang jelek masih ada juga yang tumbuh ya Pak kalau kita balik jadi bagus sekali Bapak ingatkan itu kalau kita balik ke tahun 98 contoh saya ingat benar Toyota misalnya kita lihat harga kijang waktu itu sudah 180 juta orang tidak punya uang sehingga kijang tidak laku itu di 98 akhirnya mereka bilang saya harus lakukan sesuatu mereka lakukan seperti ini juga dilakukan seperti ini so what should we do lebih rendah terus apa lagi kita kuat nih terus apa yang dilakukan nah mereka ketemu waktu diversifikasi reaksi apa bukan bisnisnya tapi produknya ini mereka bikin produk riset pasar lagi seandainya kita keluarkan produk baru apa yang dibutuhkan ternyata produk yang harganya maksimum 100 juta itulah awal kelahirannya Afanza jadi Bapak bilang turun 3G sampai sekarang Afanza masih tetap jadi penguasa ini contohnya Pak yang terbaik jadi itu menarik Pak ya jadi itu mungkin hasil daripada analisis mereka terhadap apa namanya itu yaitu tadi ada strength ada weaknesses opportunity dan threatnya nah ini saya ingin kemudian melanjutkan ini tadi Bapak menjelaskan terutama dalam malam ini itu dalam melakukan analisis itu hanya menggunakan satu macam model Pak yaitu SWOT analisis nah apa ada alasan tertentu Pak karena kita kan tahu nih tidak hanya SWOT sebetulnya mungkin bahkan orang kadang-kadang itu menganggap SWOT itu itu sangat kualitatif gitu ya sedangkan banyak tools yang lain jadi ada porter forces kemudian ada apa namanya itu fishbone analisis dan seterusnya kenapa Pak hanya menggunakan SWOT analisis ini dan Bapak sangat bisa sangat mendetail gitu apa namanya itu membedah permasalahan permasalahan dan juga opportunity-opportunity untuk kemudian nanti masuk ke dalam strategi Pak oke gini yang saya tangkap itu Pak banyak tools yang kita bisa pakai tapi tools yang mudah dan sudah semua orang paham itu adalah SWOT dan TOS ini nah tapi tidak semua orang bisa gunakan dengan tepat itu masalahnya Pak kalau digunakan dengan tepat dia merupakan awal jadi hilirnya Pak strategi yang tadi turunkan nanti saya akan berikan turunannya Pak nah sebetulnya dalam itu five forces dalam suatu masuk sebetulnya oke kita tidak punya waktu biasanya ini kelas ini sehari penuh ya sebetulnya pas sesi biasanya dari pagi sampai sore pagi sampai sore terus mereka duduk diskusi banyak break lagi kumpul lagi diskusi lagi gitu ini kita satu setengah jam atau dua jam maksimum kita babat semua kan ya ini alah hilirnya aja nih Pak hulunya aja hulu dari atas ya Pak dari atas nanti aku teruskan yang lain jangan lupa five forces itu sebetulnya salah satu jadi dalam eksternal itu apa yang dilihat sebetulnya dilihat adalah pastel politik ekonomi ekonomi oke legal sama itu yang dilihat sebetulnya sama five forces kompetisinya jadi kompetitor analisis customer nya customer analisis supplier nya five forces masuk disitu sebetulnya jadi lebih melihat dari eksternal side nya kalau five forces dan juga terhadap industri dan juga mengenai regulasi dan seterusnya betul jadi kalau mau detail gitu nah setelah itu apa internalnya ada nanti value chain kita harus di analisa juga resources ada free jadi banyak sebetulnya tapi semua itu bisa dimuarakan ke atau dimuarakannya muaranya dia atau dimuarakan ke SWOT nah semua semua analisa bisa nyambung ke SWOT terus ditularkan dari TOS gitu gitu Pak betul nah ini mungkin kira-kira gitu Pak ya jadi saya kira ini juga berguna buat teman-teman yang kebetulan tidak bisa join dalam Zoom Room yang dibagi empat ini untuk berdiskusi namun terutama di channel YouTube Pak karena mereka juga tentunya ingin mendapatkan insight-insight nah kemudian kalau SWOT orang sudah sering mendengar Pak Hasnul ya nah tapi kemudian ini diteruskan lagi dan dipertajam dengan TOS nah ini kan gitu ini 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 barang apa nih bulak-balik bulak-balik gitu kan antara TOS eh sorry SWOT kemudian lari ke TOS yang sebetulnya isinya ya orang Sunda bilang itu-itu kayak nehy gitu kan tetapi bagaimana ini kemudian harus kemudian harus sampai ke TOS dan kemudian ini nanti ujung-ujungnya adalah penetapan daripada strategi pilihan iya kalau SWOT itu sebetulnya kita coba lihat satu persatu seperti apa politik seperti ekonomi seperti apa kompetitor seperti apa customer gitu selalu dapat dikawinkan nah ini solusi sebetulnya kalau tadi itu adalah analisa adalah sintesanya seandainya customer saya seperti ini dan perusahaan saya seperti ini apa yang saya lakukan tidak dijawab kelemahan kita adalah kita misalnya ya terlalu high-end produknya karena itu kita cari produk low-end nanti dulu pasarnya ada gak ke low-end kalau memang kebutuhan pasar adalah rumah yang kecil dan murah high-end kelemahannya kita berarti kita harus manju ke low-end jadi dikawinkan kadang itu kalau di kelas tadi contoh Gojek itu masih seperti itu karena dilihat ini masalah perbaiki itu enggak artinya enggak dikawinkanlah itu ada kebutuhan untuk itu soalnya Astra saya contoh Astra Astra tiga tahun yang lalu itu semua produknya dia kena kenapa kena karena infrastruktur enggak ada dia tuh mobilnya kena sawit kena perasaan yang sama tambang kena semuanya kena Astra sehingga sempat harganya Astra tuh turun berat dilihat di luarnya threat semua Indonesia masukin threat di dalamnya dia kuatnya kuat sekali akhirnya ketemu apa karena uang banyak di luarnya threat tapi dia lihat ada peluang baru infrastruktur di Indonesia lagi tumbuh dikawinkanlah uangnya yang banyak resource uangnya yang banyak resource dengan infrastruktur akhirnya dia masuk ke infrastruktur makanya Astra ikut bangun di sekarang jalan tol jalan tol itu termasuk salah satu dipercayai mereka ya Pak nah itu jadi kemarin kebutuhan yang Bapak tadi membangun kelemahan kita tadi itu dan ini dikawinkan dengan cara minimaksi minimaksi menemukan solusi yang sebetulnya kalau kita dikitkan aja mungkin dapat begini enggak sih tetapi tetap kalau menurut saya betul dan yang utama adalah kita tahu betul kekuatan dan kelemahan kita ya Pak untuk kemudian itu kita menangkap asli ataupun keadaan yang terjadi di luar apakah itu merupakan opportunity apakah threat begitu kan ya Pak jadi harus sangat mantep dulu yang Bapak tahu betul jadi sangat tahu betul dulu yang empat poin itu baru kita kawinkan yang banyak kita kurang sabar karena kita ahli dengar itu ah gini aja ah gini aja bisa sih orang-orang bisnis banyak seperti itu tapi kalau di analisa lebih jalan mungkin dampaknya jauh lebih kuat itu menarik Pak nanti saya mungkin akan melanjutkan pertanyaan saya ke situ tapi sebelumnya begini tadi apa hasil daripada analisis SWOT dan kemudian jadi TAUS itu kemudian ternyata ada empat strategi yang apa namanya itu Bapak utarakan yaitu ada agresif turnaround diversifikasi dan defensif nah bagaimana misalnya suatu bisnis gitu atau suatu korporasi melihat empat macam strategi yang berbeda ini tadi Pak apakah mereka hanya harus mengikuti satu saja atau kemudian mereka juga bisa melakukan pilihan-pilihan tergantung kepada produk ataupun layanan atau jasa yang kadang-kadang bukan hanya masalah produk tetapi juga ada juga intangible goods yang produknya mereka yaitu perusahaan-perusahaan jasa nah bagaimana apakah mereka kemudian ini sebetulnya empat hasil output itu tadi dari analisis SWOT dan TAUS menjadi empat strategi agresif diversification turnaround dan defensive pilih satu saja on the corporate wide atau masing-masing produk bisa kalau misalnya korporasi atau perusahaannya ini merupakan suatu holding misalnya atau misalnya diversified company bagaimana Pak ini malahpun produknya satu pun sebetulnya kombinasi Pak oke kombinasi jadi hasilnya nanti itu misalnya perusahaannya kuat di luarnya ada opportunity dia akan pilih sebagai contoh itu tadi Avanza Avanza tadi itu dia lihat kita kuat pabriknya udah kuat uangnya banyak tapi pasar lagi rendah sehingga dia akan low cost produk apakah low cost benar-benar low cost nanti dia lihat kita kan punya brand yang naik yang tinggi sehingga agresif jalan brandnya terpertahankan sehingga low cost nya tadi itu dengan brand yang tinggi datang lagi threadnya tadi eh tapi pasar benar parah kalau dia turun benar-benar terlalu ke bawah nanti Astra nya rusak karena produknya lain yang harus dipertahankan sementara mungkin pasannya gak kuat kalau terlalu tinggi juga nah dua saya ambil mereka akhirnya diambillah Astra tadi ambil pilihan bikin dua Toyota Bikin Avanza bikin senia jadi dia ambil defensif diambil agresif diambil brand jadi cover semua ya Pak ya terus barangkali dilihat juga di perusahaannya ada gak ahli-ahli untuk low cost belum turnaroundnya tim ahli low cost diambil nah ini menarik Pak karena Bapak menyebut ke ahli-ahli berarti ini faktor sumber daya manusia ya Pak ya apa nama itu kembali lagi kalau saya ingin mengembalikan kepada akhirnya dalam terutama malam ini diskusi Bapak itu strategi empat yang di apa di katakala ini sebagai pilihan-pilihan strategi utama yaitu agresif turnaround diversification dan defensif tetapi apakah cukup hanya ini saja Pak apakah tidak ada tidak ada faktor-faktor lain misalnya kita kan kalau di dalam suatu usaha atau suatu bisnis juga seharusnya memperhatikan unsur ada unsur 5M itu Pak ya men money machine method dan material tadi Bapak sudah menyingkut sedikit mengenai apa nama itu orang-orang ahlinya ada gak nih yang bisa apa namanya mendorong strategi yang memang sudah ditentukan oleh perusahaan berarti itu faktor mainnya faktor money berarti ketersediaan pendanaan kemudian juga peralatan metode sekarang ini kalau bicara metode orang bicaranya bisnis modelnya dan material nah ini apakah hanya cukup atau bagaimana ini saling memperkuat atau saling menunjang ini Pak yang Bapak cerita itu sebenarnya biasanya kita pakai 5M tadi itu dengan video sebetulnya Pak dan itu part of internal analysis jadi nanti mengarahnya internal analysis jadi internal analysisnya harusnya ditambahkan dengan itu Pak Bambang Pak Hasnul mohon maaf ini waktu breakout room sudah habis bisa saya kalau sekarang ya baik kalau gitu Pak Hasnul rupanya kita saking asiknya ngobrol terima kasih Pak nanti kita sambung lagi Pak ya ngobrol-ngobrol kita atau kita nanti teruskan program yang lain termasuk dengan tadi internal analysis yang lebih mendalam frio dan sebagainya nanti di slide saya sebenarnya ada Pak nanti apa yang Bapak itu sebenarnya di slide saya terima kasih mudah-mudahan kita bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang ada di ruangan Youtube Pak terima kasih Pak Hasnul selamat buat teman-teman yang maaf tidak hadir di Zoom terima kasih Pak Bambang nanti kita sambung lagi terima kasih Pak silahkan Bu Antti silahkan Bu tidak kesasar Bu ya dari ruangan tadi balik lagi ke sini tidak Pak ternyata waktunya kurang ini Pak kurang ada banyak langkah-langkah yang keluar ini obrolan saya dengan Pak Hasnul juga sangat menarik makanya mungkin kita nanti mesti sambung lagi silahkan Bu Antti terima kasih Pak Bambang terima kasih Pak Hasnul luar biasa bagaimana para fasilitator Desi, Bu Dethi dan Pak Henry ada berapa banyak list action yang akan kita sharing masih di mute Desi oh iya sorry oke dari saya boleh berhenti sedikit sharing saja nih ternyata ini kaset-kasetnya lumayan challenging kalau dilihat kenapa? karena ada beberapa peserta di sini yang aduh kita kan tidak ada background sebelah sana tapi luar biasa diskusinya dan dapat juga akhirnya kita sebagai CEO tahu bagaimana cara melakukan atau bisa solve problemnya dari sisi diversifikasi di strateginya Pak Hasnul meskipun tadi sedikit pendek materinya ternyata teman-teman yang ada di rung saya cukup memahami dengan baik Bapak Alhamdulillah dan kita dapat ada empat strategi yang bisa saya jelaskan ada empat strategi yang didapat dari diversifikasi betul sekali boleh share sedikit mau ngapain dengan diversifikasi kira-kira arahnya Bu baik saya izin dulu ya Pak saya coba screen nah ini Pak di bagian bawah pertama untuk diversifikasi ini kan memang istilahnya saya tadi mengawinkan antara strength dengan threat strength brandnya bagus reputationnya bagus experience bagus threatnya daya belinya rendah demandnya rendah ada COVID dan pembebasan tanahnya ternyata sulit banget jadi ada empat strategi yang pertama adalah kita bisa berdasarkan dari Agung Podomoro Group itu memiliki kemampuan untuk bisa meng-clustering beberapa segmentasi Pak karena kan Agung Podomoro Group ini sudah lama berdiri sudah punya experience panjang seperti itu itu bisa di-clustering segmennya gitu nah dengan meng-clustering segmen ini akhirnya bisalah dibikin kriteria rumah tertentu gitu jadi mode rumah yang kayak gimana nih yang diinginkan based on dari clustering itu itu strateginya yang pertama yang kedua karena saat ini tadi ya daya belinya rendah ayo kita kerjasama yuk gitu ya sama bank gitu ya karena bank ini kan saat ini juga butuh juga untuk bisa menyalurkan target pencairan dananya ya Pak ya kreditnya gitu yaudah kita bikin skema mungkin skema yang menarik sehingga pembayarannya atau cicilannya bisa lebih terjangkau seperti itu nah ini bisa dilakukan juga ternyata dan yang ketiga Pak ini ada juga ternyata kalau mau dilihat bukan cuma kita kita dalam artian kita-kita saja tapi pemerintah bisa digandeng loh ini luar biasa loh strateginya jadi kita gandeng pemerintah pemerintah punya lahan-lahan strategis yang bisa dibangun dibangun kita operasikan dan akhirnya ditransfer istilahnya tadi Pak Yolan bilangnya BOT gitu ya seperti itu nah itu juga bisa dilakukan untuk mengatasi yang pembebasan lahan yang sulit ya Pak ya karena kan mahal makin mahal panah tapi butuh perumahan yaudah deh kalau gitu kerjasama dengan pemerintah dibangun dioperasikan nanti pada waktu tertentu bulan-tahun berikutnya akan dikembalikan kembali nah yang terakhir ya Pak ya yang terakhir ini kita ubah bisnis dealnya bahwanya bisa saja saat ini Agung Kodomoro Group kan terkenal sekali dengan apartemennya pembuatan apartemen dan kualitasnya luar biasa bagus ya kemudian bisa serah terima dengan cepat nah itu akan sebenarnya mengundang investor bukan untuk dipakai sendiri tapi untuk ngerental Pak untuk ngerentalin gitu ya nah jadi masuk ke bisnis rental dimana target marketnya disini adalah orang-orang di Gen Z nih Pak yang notabene pengen banget apartemen itu bentuknya eksklusif eksklusif dekat kantor bisa sepedaan ke kantor bisa pulang ke rumah mungkin bisa diner balong sama keluarga mungkin ya kalau keluarga kecil seperti itu nah itu segmen yang di touch gitu dan kemungkinan besar juga kita bisa touch juga sih Gen Z itu Pak Gen Z yang notabene nanti akan butuh juga perumahan tapi sebenarnya ya itu dia dengan taste atau selera yang berbeda gitu ya dibanding mungkin dengan generasi yang sebelum-sebelumnya Pak biasanya millennial punya the millennial atau Gen Z dan seterusnya itu punya face yang anggap berbeda seperti itu Pak itu Bu Antti Pak Hasno diskusi dari tim saya terima kasih luar biasa pulang tangan dulu buat Pak Ibu Yes luar biasa keren jadi konsep utama adalah segmentasinya di klasterin jadi agak mikro segmentasi jadinya betul sekali Pak satu diantaranya langsung keluar apa itu segment untuk nyewa-nyewakan cost high end nah lokasi dimana lokasi prime makanya harus gak ada kemerintah ya iya Pak karena mahal mahal uangnya gimana uangnya dikali ke debang jadi udah satu jalur kalau misalnya bos-bosnya Bonomoro lihat mungkin udah dilaksanakan besok kali luar biasa dong lihat diversifikasi ya salut Bapak Ibu semuanya baru diversifikasi itu belum yang lain baik terima kasih baik terima kasih saya izin dari dari tim di kensif nanti akan ada Pak Ibu yang akan share saya izin sharing catatan kolektif dari sebentar dari diskusi tadi sebentar Pak silahkan Pak Ipluk ya terima kasih Bu Antti atas waktunya selamat malam kepada Pak Asno kalau boleh dilihatkan wajahnya Pak wajah ganteng Bapak ini kalau pakai video malum Pak lagi di kos-kosan jadinya agak jelek nggak pakai baju kali ya baik ini mungkin kita mau share Pak hasil diskusi kita dengan Bu Antti yang sudah dipandu oleh Bu Antti gimana caranya untuk kemudian melakukan defensive mini-mini atau overcoming internal weaknesses yang kita punya dan kemudian minimizing external threat yang kemudian dipunyai belum kelihatan betul kayaknya saya harus cari dulu nih Pak sebentar ya mungkin Pak bisa sampaikan aja poinnya tadi yang pertama adalah mungkin kalau misalnya kita lihat dari salah satu weaknesses yang kemudian dipunyai adalah ada banyaknya proyek sehingga kemudian tidak fokus mungkin gimana caranya kita bisa overcoming internal weaknesses itu yaitu salah satunya adalah kita harus fokus terhadap salah satu proyek yang kemudian kita bisa lakukan yang sesuai dengan yang diminati oleh masyarakat luas jadi kita hanya menjalankan atau melakukan proyek one by one dan itu kita harus fokus itu yang pertama terus kemudian yang kedua juga hasil diskusi dari kita tadi adalah kita harus pilih proyek mana yang kemudian yang sudah hampir tahapnya tahap sampai selesai yaitu which is 60% 70% maka itu yang kemudian kita harus dahulukan ketimbang kemudian proyek-proyek yang masih dalam tahapan perencanaan atau bahkan belum dimulai sama sekali keperencanaan nah kemudian yang ketiga Ibu lupa catat Ibu Antti ada catatannya mungkin Mbak Antti Ibu hafal hanya yang dua di atas tadi saya tambahkan mungkin nanti dari Bapak-Bapak Ibu di grup defensif tadi ada beberapa poin ada 10 poin jadi tadi kita fokus pada yang sedang berjalan kemudian fokus kepada yang mau diselesaikan tadi ada masukan dari Ibu yang bagian finance kita gak ngeluarin apa-apa kalau perlu ditutup dulu yang memang tidak memberikan keuntungan belum memberikan keuntungan yang terakhir tadi adalah kita membuat rumah-rumah atau bukan membuat mengurangi harga penjualan supaya bisa masuk ke demandnya jadi secara keseluransi ada empat tadi oke kalau boleh nanya oh iya Bu fokus ke yang yang hampir jadi itu itu faktor apa di kelemahan dikawingkan dengan faktor apa di ancaman sehingga dapatlah jawaban seperti itu oke tadi faktornya adalah kelemahannya kan adalah kita namanya fokus ya pada fokusnya jadi kita fokus pada itu terus yang dari sisi rate-nya itu adalah demandnya yang banyak Pak jadi sebetulnya biasanya kalau dia sudah separoh mau jadi biasanya penjualan rumahnya sendiri sudah hampir 60-70% Pak jadi biar dapat cash flow-nya kembali cepat gitu Pak oke oh iya ini Pak Asron disini juga ada yang lain lagi nih Pak kebetulan ketemu catatannya nih Pak dari teman-teman tadi yang kelima mungkin bisa untuk menurunkan harga jual dibandingkan kompetitor kemudian juga kita gak usah bangun apa-apa dulu tapi fokus terhadap apa yang ada dan ini ada sedikit yang lebih agresif lagi dari mini-mini ini adalah kita membangun rumah sakit COVID kemudian supaya kemudian bisa ambil lagi share kita dari sana mungkin paling itu Pak yang ada di catatan terima kasih Pak oke cepat tangan dulu buat grup defensif selamat tapi gini ini tantangan buat menggunakan TOAS banyak kejadian TOAS itu bagus sekali cuman kadang-kadang lupa inilah perkawinan bikin rumah sakit COVID tadi itu sebetulnya keluarnya di diversifikasi harusnya sih bukan di defensif ya gitu gak apa ini kan contoh aja nah terus yang kedua fokus fokus kurang fokus benar sih weaknessnya tapi dikawinkan dengan apa supaya keluar itu nah kalau saya lihat tadi bagus sekali kita akan fokus ke perusahaan yang sudah ada dijual dulu aja gitu ya jadi supaya gak terlalu banyak yang lain nah karena dia terlalu banyak project kurang fokus nah terus kenapa harga pasan itu kan lagi ini lagi rendah di mana karena di mana rendah kita stop dulu aja itu ya hasil perkawinannya jadi nanti saya lupa tadi gak saya tahu nanti ini ya seperti tadi itu contoh S nya dikasih S1 S2 S3 atau W dikasih W1 W2 W3 O nya dikasih juga T1 T2 T3 nanti ketemu inilah hasil perkawinan di situ kenapa begitu khawatirnya kita solve masalah kita tanpa mengalinkan kondisi pasar misalnya kita gak fokus yaudah kita fokus ke HN gitu loh kita lupa bahwa HN di pasar lagi gak ini karena demandnya lagi turun gitu jadi udah bagus kita akan fokus ke rumah harga murah ini kan digabungkan dua-duanya harusnya tuh jadi satu ke solusi nah gitu maksudnya ya itu maksudkan buat semua nya bahwa itulah perkawinan jangan sampai kawin sendiri kawin harus berdua ya kalau bisa tidak kalau main kawin masalah bisa 2 dengan 2 gitu tiga dan tiga nah itu ya tambah sedikit oke terima kasih Pak Hasnel thank you tapi sebenarnya udah ada sih karena 10 tadi digabung-gabung nanti ketemunya mungkin 2 atau 3 tapi udah fasil perkawinan ya gitu baik berikutnya ijinkan saya untuk sharing screen jadi kami tadi sudah diskusi terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang sudah ikut berdiskusi mengenai turnaround strategi tadi ada Bapak Pak Deddy Pak Indra Pak Herman Bu Yoviana Pak Yuda dan ada yang lainnya mohon maaf jika tidak disebutkan namanya nah ini adalah hasil dari diskusi kami jadi kami mendapatkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 strategi luar biasa nah kalau dilihat dari strategi yang sudah kami buat karena ada harga tinggi lalu juga ada relaksasi kebijakan relaksasi daya beli bahwa semua orang butuh tempat tinggal dan juga turunnya sekebunyat strategi pertama itu kita bekerjasama dengan bank untuk memberikan kredit dengan DP murah tapi tenor panjang dan ini diberikan khusus untuk para milenial yang baru saja mengajukan KPR jadi untuk apa ya orang yang pertama kali mengajukan kredit lalu juga ada kalau dilihat dari biaya konstruksi tinggi relaksasi dan juga turunnya sekebunyat maka kita bisa juga melihat sisi dari strategi melihat strategi dari sisi APL ke banknya terus kalau dilihat dari SDM kurangan SDM karena banyaknya kasus PHK lalu maka berakibat kepada ada kurangnya produktivitas tapi dilihat dari sisi bahwa kepadatan penduduk Jakarta itu sangat tinggi maka kita bisa membuat program MT seperti manajemen trainee dimana kita melatih anak muda untuk dapat beradaptasi langsung dengan situasi saat ini dan juga memiliki kemampuan yang dimana bisa membantu kemajuan perusahaan lalu kalau dilihat ini sebenarnya masih banyak nih Pak jadi ada juga W4 itu narrow segmentation fokus ke high class dan juga harga tinggi digabung dengan oportunitinya relaksasi turunnya suku bunga dan juga kepadatan penduduk ke Jakarta maka kita bisa membuat produk baru dengan konsep green and smart home dimana para high class mungkin lebih memiliki minat untuk membeli jenis rumah seperti ini terus bisa dilihat juga dari sisi bisnis atau investasi meskipun kita produknya fokus kepada high class tapi kalau dilihat dari opportunity untuk membuka bisnis dan juga keinginan milenials untuk tinggal di rumah yang dekat dengan transportasi kita bisa buat kos-kosan di daerah mewah seperti di Kemang atau misalnya ponok indah jika dilihat dari weakness lainnya seperti banyaknya bisnis unit biaya konstruksi tinggi sorry dengan banyaknya bisnis unit lalu keinginan milenials yang ingin tinggal di dekat dengan transportasi lalu setelah itu kepadatan penduduk Jakarta maka kita bisa membuat kawasan integrasi seperti one-stop place dimana ada kunian dekat dengan moda transportasi dekat dengan mal atau tempat perbelanjaan dimana kita bisa membantu lingkungan sekitar dengan mereka membuka kantin ataupun berjualan nah lalu ada dua lagi nih Pak ada weakness dari banyaknya bisnis unit lalu dengan opportunity untuk membuka investasi dan juga keinginan milenial tinggal tempat-tempat yang dekat dengan transportasi ditambah dengan peluang saat ini dimana kita bekerja dari rumah atau work from home maka kita bisa buat kunian seperti eksekutif room di hotel tapi sangat mendukung aktivitas di work from home lalu yang terakhir dengan banyaknya bisnis unit kelemahannya dalam banyaknya bisnis unit ditambah dengan fokusnya ke high class tapi kita punya opportunity bahwa daya beli atau kebutuhan akan tempat tinggal sangat tinggi ditambah dengan milenial lebih suka untuk tinggal di tempat yang dekat transportasi mall atau comfy home kita bisa buat strateginya adalah kita bisa buat rumah kecil fokus dengan akses transportasi nah ini biasanya khusus untuk segmentasinya middle low people jadi perusahaan ini bisa meminimalisir risiko bukan dengan beberapa risiko dengan beberapa strategi yang sudah kita diskusikan tidak hanya fokus kepada high class tapi bisa membuat beberapa hunian untuk low low people seperti itu Pak hmm tepuk tangan double thumbs up ya selamat buat grup turnaround ya ini contoh yang saya maksud itu jadi weaknessnya ditulis opennya ditulis dan masing-masing point itu benar-benar ini perkawinan antara itu tapi yang ditiru di rumah ada yang W-nya satu O-nya tiga nih W- satu O- satu O- dua O- tiga jangan ditiru di rumah ini hanya untuk analisa aja ya ini contoh yang yang baik nih sehingga ketemulah banyak sekali ide-ide diambil semua apa enggak jangan lupa kita harus fokus kan tapi ide dia mungkin dipilih nanti nextnya baru kita pilih mananya cara milih gimana nanti kita lihat yang sekarang dulu buka dulu aja peluang-peluang solusi-solusi ketemulah satu dua tiga empat lapan lapan solusi yang bisa dipilih dan memang grup turn around ini lebih rajin kayaknya opportunity-nya ditambahin ya tadinya cuman tiga jadi enam nanti kalau tidak ada lebih banyak lagi ini bayang baru 20 menit sudah sampai lapan strategi yang mungkin bisa dipakai dimana-mana terima kasih two thumbs up terima kasih buat grup defending grup turn around last but not least mari kita masuk ke grup agresif ya grup agresif yang tidak agresif kurang agresif saya mau tanya sama Bu Dety Bu Dety pesertanya berapa? tadi ada 25 ya harus 20 ya 19 kita 19 kalau Bu kalau Bu Dety berapa? ada 15 Bapak 15 Bu Anti berapa? 16 grup saya sebetulnya lumayan 12 tapi masuknya tadi agak lama gitu ya jadi itu satu yang kedua saya tidak sebagus Ibu Dety yang membuat rapi lengkap begitu Pak Rasnul saya kagum sekali jadi ini contoh yang sangat saya sangat setuju dapat dua jempol saya setuju ya betul sekali dan sekaligus saya juga ingin menyampaikan sharing kepada teman-teman di grup saya jadi saya mohon maaf tidak sebagus Bu Dety untuk menyajikan dalam bentuk tulisan atau seperti Bu Dety dan Bu Anti yang menggunakan jempol ya kalau tidak salah ya Bu ya ya betul ya pakai jempol saya tidak pakai itu jadi tiga ladies ini bagus-bagus saya hanya menyampaikan gini Pak Rasnul bahwa saya sampaikan bahwa ada supaya mudah saya katakan oke kita punya tiga strength ya passion jaringan nama baik atau brand name kemudian ada tiga opportunities saya sengaja mempermudah seperti itu opportunity pertama adalah kebutuhan tempat tinggal masih tinggi yang kedua adalah kebutuhan rumah yang landed house masih besar yang ketiga kebutuhan smaller house muncul nah bagaimana dengan kekuatan ini dan opportunity itu ini kalau digabung menimbulkan ide akan melakukan apa saya sampaikan begitu nah kemudian ringkasnya adalah sebenarnya gak banyak Pak gak banyak itu pertama adalah rumah landed house ukuran kecil harga turjangkau itu yang menjadi target jadi strateginya jadi itu yang diperbesar ya nah itu adalah gabungan antara S3 dengan O2 dan O3 kemudian juga untuk membangun di kota-kota di luar Jakarta ya dimana peluang-peluang pasar untuk kelas menengah itu banyak kembali itu adalah gabungan dari sebetulnya gabungan dari S1-2-3 dengan opportunity 2 2 dan 3 gitu 2 dan 3 menghasilkan perluasan pasar untuk kota-kota kecil nah kota kecil di luar Jakarta tetapi juga ada ide tetap di kota setelit di sekitar Jakarta karena pasarnya sebetulnya ada di situ yang besar gitu kemudian muncul yang keempat ya menggabungkan antara pengalaman di perguruan tinggi memiliki perguruan tinggi dengan kesempatan penyewaan yaitu membangun rumah-rumah di sekitar kampus-kampus di banyak kota yang ditujukan kepada pasarnya itu adalah orang tua-orang tua mahasiswa yang mampu sehingga nanti menjadi dijual itu menjadi target mereka itu segmen sebetulnya yang dituju segmen tersebut demikian ringkas saja Pak Asnul yang saya sampaikan ada 4 poin terima kasih ya kita temukan tangan buat buruk agresif karena ya orangnya sangat apa namanya sangat humble ya Bapak belum ada apa-apanya padahal sebenarnya isinya belum ada apa-apanya bisa jadi kita ketemu dari situ tapi paling penting kita sudah laksanakan dengan cara pengawinnya sudah jalan ya terima kasih buat buruk agresif nah itulah contoh-contoh yang bisa keluar dari menggunakan tos pertanyaan saya apakah mudah atau sulit tadi mudah atau sulit bisa ada yang bisa mau bantu jawab apakah menggunakan tos itu mudah atau sulit karena ini adalah tos yang sangat kuno sudah sering dipakai tapi sampai sekarang masih digunakan gitu dan masih banyak salahnya gitu di kelas sudah bulak-balik dikasih tahu sampai kadang-kadang maswanya marah-marah saya bapak maunya apa saya bilang maunya saya dilaksanakan dengan tepat nah maswanya sebetulnya tidak susah tapi karena kita tidak biasa dan karena kita pinter jadi sudah langsung tahu jawabannya jawabannya ini tapi jawaban itu bagus tapi belum tentu maksimum gitu ya sehingga saran saya kedepannya sebaiknya dilahirkan dengan sabar waktu S benar-benar S aja dulu sehingga semuanya dapat O dapat O semuanya T dapatnya nah setelah itu dengan dirijen kita kawinkan satu persatu coba S1 dengan O1 telepon nggak dengan 2 itu benar tadi ada yang komentar Bapak Siapa tadi waktu Budeti selesai tadi itu itu baru 20 menit Pak dapat 8 kalau setiap ucap gimana dan kadang-kadang perusahaan lakukan ini bisa 2 hari 3 hari hanya untuk mengulangkan ini supaya benar-benar keluarnya luar biasa contoh tadi waktu Bapak-Bapak lagi di grup saya ceritakan dengan Pak Bambang tadi bagaimana setelah waktu Krismon ini kan mirip waktu Krismon dulu Toyota merasakan kesulitan karena apa Kijangnya boleh nggak laku karena kan dia kekuatannya Kijang terus dicek ternyata Kijang tadi itu harganya Rp180 juta itu expensive untuk market nah mereka riset terus apa yang dilakukan ada pasar nah pasarnya apa kemampuan persis seperti sekarang kemampuan turun tapi masyarakat tetap butuh ada persis seperti sekarang tapi ini rumah kita cerita akhirnya di ini lakukan itu ketemulah bahwa Toyota itu kekuatannya riset-riset masih kuat orangnya pintar-pintar terus uangnya banyak pasarnya kondisinya tidak tepat karena Kijang setelah itu mereka diversifikasi dicari diversifikasi ketemulah bahwa harus cari produk yang murah di riset berapa murahnya Rp100 juta ke bawah nah Rp100 juta ke bawah berarti setengahnya Kijang berarti setengah Kijang akhirnya dilakukan riset lagi cek lagi Rp100 juta ke bawah berapa dilakukan riset ketemulah angka Rp90 juta dikhawatirkan tidak cukup tidak suka lagi jadi ini tau saya dilakukan lagi eksternalnya weakness internalnya weakness duluannya threat ketemulah bahwa masyarakat itu butuh mobil tapi lebih murah Rp90 juta sehingga akhirnya Astra putuskan ini Astra ya tidak hanya Toyota putuskan mari kita buat produk di bawah Rp100 juta tapi dua semen semen dibagi dua pertama semen yang relatif diversifikasi sebuah semen defensif dapatlah yang namanya semen pertama adalah Avanza semen kedua namanya Xenia sama-sama sama Toyota itu yang diguai ke pasar laku keras dua-duanya ternyata dan sampai sekarang yang namanya Avanza masih menjadikan kekuatan utamanya Toyota ini hasil research yang sama hasil dengan hasil analisa yang sama kita coba contoh ini adalah contoh awal untuk membuat untuk create strategy menghadapi pandemi ini dan bagaimana tadi region bisnis tadinya berikutnya apa kita akan buat dari semua yang ada tadi itu ditulis nanti kita pilih apakah gak mesti hanya agresif talk diversifikasi talk bisa dipilih poin ini poin ini digabung yang lain habis itu dijadikan satu atau berapa diambil itu dijadikan sebuah strategi kedepannya caranya gimana best find best solution give justification on choosing that option nah dari itu nanti ketemulah oke saya mau tetap fokus barangkali nih solusinya lah saya akan fokus dua aja satu adalah bikin apartemen untuk disewa-sewakan di daerah-daerah dekat-dekat dekat-dekatnya bisnis park mungkin di semang tupang mungkin dibuat di dekatnya sungguh diman tamrin tapi kos-kosan yang gak gede-gede luarnya tapi sangat modern gitu digabung-gabung dengan dari itu satu lagi saya akan jualin produk saya dari sekarang sampai jadi selesai saya akan pindah situ dan kerjasama dengan swasta atau pemerintah dan uangnya dari teman bank mungkin hanya satu terdua tapi fokus sana gitu nah pertanyaannya gimana caranya menghimpinkan solusi dari itu harusnya masih banyak sih cuman masalahnya sekarang waktu kita sudah gak ada question kita last time karena ini biasanya dua hari tiga hari kita lakukan dua jam pas dua jam lebih sedikit sekarang ini jadi gak mungkin semuanya kita jelaskan sehingga harusnya ke depannya maknanya apa sih dari segi ini dan gimana cara turunkan visi dan misi persiapan eksekusinya kita nanti masukkan lagi semua strategi tadi itu kita masukkan mau market penetration jadi masuk ke sini nih semua yang dapat tadi masing-masing 8, 5, atau berapa dari itu kita masukkan ke sini market penetration kah produk yang develop kah atau market yang develop market baru kayak millennials kita tadinya bukan millennial sekarang masih millennial saja atau benar-benar diversifikasi produknya baru market juga baru nanti kita lanjutkan di sini harusnya berikut setelah itu kita harus cari lagi kita mau low cost kah atau product uniqueness tetap di high end kah atau mau turunkan pindah segmen apa enggak left mic of porter strategi ini ini harus sambung ke situ sebetulnya enggak ada waktu kita sekarang habis itu lihat miles and snow for business strategisnya kita mau prospektor kah cari-cari sesuatu yang baru defender kah pertanian yang ada aja dulu sementara waktu atau analyzer apa itu analyzer prospek dicari yang sekarang dipertahankan ya ada itu strateginya nah bisa ketemu enggak red ocean atau blue ocean kalau bisa upayakanlah blue ocean barangkali kos-kosan tadi itu mungkin blue ocean sementara ya setelah itu berapa lama orang akan turut nah perlu dilihat di situ dan dari itu turunlah yang namanya seven piece of marketing mixnya itu desainnya seperti apa ke depannya place-nya dimana kita place di physical evidence-nya seperti apa nanti bentuknya seperti apa produknya itu promo-nya seperti apa produk seperti apa yang baru price-nya seperti apa proses itu turun tuh sehingga pada akhirnya ketemulah ini sebelum kesana dulu resources-nya apa yang dibutuhkan resources-nya apa kelebihan kita ya dilihat dengan video model tadi Pak Bama juga nanya resources-nya 5 itu gimana cara kita milihnya apa yang harus diperbaiki apa enggak kita lihat mana resource kita telah long term competitive advantage mana yang competitive disadvantage misalnya orangnya sangat kreatif namun kreatif untuk membangun produk yang HN begitu yang low end enggak bisa karena harganya mahal terus berarti disadvantage kita harus cari orang yang sanggup untuk itu nah gitu jadi kita lihat juga resources kita misalnya terus selainnya apa resources kita finance-nya financing-nya kita menggunakan bank yang mahal koknya tinggi kita harus cari bank berikutnya gitu nah itu dilakukan dengan Frio sehingga buntutnya keluarlah bisnis model bisnis model kampas semacam penjelasan apa yang kita lakukan untuk regain all bisnis dalam waktu beberapa tahun ke depan ini disini siapa kelebihan kita apa siapa yang kita sasar millennials terus daerah mana kita pilih seamannya dimana daerahnya dimana placenya dimana kira-kira gitu seperti itu dan dari situ kita buatlah visi sama misi lupa semuanya dalam 2 jam kita misalnya lakukan dulu awalnya aja istilahnya saya tadilah inilah apa ini bukan muaranya nih note-nya simpulnya semua analisa masuk ke SWOT semua sintesa berakal dari force ketemulah nanti strategi seri yang diturunkan sampai ketemulah visi sama misi itu waktu lebih lama gak sanggup sekarang tapi contohnya itu yang kita lakukan di ini sedetail itu dan misalnya ada yang perbaikan-perbaikan kita lakukan sama-sama diskusi lakukan sama-sama hasil yang bersama nanti tugasnya orang seperti saya sebagai dosen atau facilitator biasanya memfasilitate dimana koreksi sedikit infus sedikit memotivasi sedikit supaya teman-teman semuanya akhirnya ketemulah solusi yang terbaik dari tim sendiri kira-kira begitu selanjutnya gimana caranya simple saja silahkan kontak ini apa namanya teman-teman dari executive education karena apa ini awal yang baik tapi gak cukup kalau hanya ini aja kalau mau survive ke depannya mau regain benar-benar dilakukan perlu dilakukan dengan 20 menit aja tadi dalam 2 jam terus 20 menit diskusinya udah banyak ide apalagi kita teruskan dengan cara lebih tepat thank you and see you in next video makasih Pak Asno makasih Pak Asno luar biasa pak ada pertanyaan pak 1-2 saja nanti buat bapak-bapak ibu-ibu yang mau ada pertanyaan lanjutan silahkan tulis di chat room nya nanti kita akan memberikan respons bisa melalui email nanti jawabannya langsung dari Pak Asno karena sebetulnya kita sudah beyond the times pak ini saya tanya dulu sama bapak-bapak ibu-ibu di dalam ruangan dan juga yang masih ada di youtube terima kasih yang tetap setia bergabung sama kami apakah oke jika kita tambahkan sedikit 10 menit ke depan untuk membahas 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup sesi yang luar biasa setuju pak ini masih full belum dilapis-lapis lagi setuju bapak-bapak ibu-ibu boleh kasih tanda dong pakai jempol kalau setuju kalau gak tuh kita oke nah terima kasih makin banyak yang kuning-kuning luar biasa terima kasih Pak Upajar dan ibu-ibu oke ada satu pertanyaan pak dari youtube nih pak pertanyaannya sebentar saya bacakan dari youtube terima kasih untuk Bapak Julio Murdi yang menanya melalui youtube dia menanyakan pak menurut bapak kalau bisnis asuransi dengan kondisi seperti ini bagaimana ya pak terima kasih dari Pak Julio terima kasih Pak Julio atas pertanyaannya oke bisnis asuransi ada dua pendapat mengenai bisnis asuransi ada yang bilang waduh kita akan drop ini ya saya punya beberapa teman asuransi bilang saya akan drop tahun ini target tercapai paling tinggi 60% cuman tapi sebagai bilang kalau saya temukan produk yang cocok kita akan tumbuh tapi gak sekarang butuh waktu memang menjelang akhir tahun kita akan tumbuh katanya karena apa banyak kebutuhan-kebutuhan baru yang tadinya gak kelihatan gitu terutama Bang Kali untuk bisnis asuransi bisnis yang tadinya gak kelihatan mungkin akan kelihatan mudah gitu barangkali asuransi-asuransi penyakit akan naik karena tadinya orang jarang ya ada sih BPJS sekarang ada yang bilang BPJS sudah ditambah sesuatu jadi kembali ke ini ada dua pendapat tadi dan saya sendiri berpikiran bahwa sementara waktu akan turun dulu tapi regain akan regain dalam waktu kedepannya gitu seberapa cepat barangkali dibanding dengan properti akan geluhan asuransi regainnya perkiraan saya seperti itu mudah-mudah menjawab terima kasih Pak Hasnul luar biasa ada pertanyaan berikutnya nih nanti mungkin dibantu sama Ibu Desi yang saya tangkap dari Pak Herman Chan Pak Herman Chan ini peserta yang paling rajin Pak dari IDS MED pertanyaannya adalah apakah BSC bisa dimasukkan ke dalam pembuatan strategi ini Pak balance scorecard oh balance scorecard oke nah itu benar tuh jadi gini Pak Bambang juga nanya tadi kenapa hanya gunakan SWOT sama TOE kan itu sudah sangat kuno ya sangat klasik gitu nah padahal kan masih banyak ada BMC ada balance scorecard ada apa namanya fishbone gitu ya nah saya paling suka menggunakan ini TOE sama SWOT ini karena ini adalah istilahnya node sebetulnya semua analisa bisa dilakukan tapi buntutnya lah ketemu lah ada opportunity apa enggak ada kelemahan apa enggak misalnya five forcesnya Michael Porter itu adalah menentukan sebenarnya eksternal sebetulnya disitu seperti apa kompetitor kita kompetitor analisis karena disitu tuh customer kita gimana supplier kita ada enggak new entrance ada enggak substitute gitu nah kita lihat disitu tapi buntut-buntutnya apa dari five forcesnya apa opportunity apa threat itu aja itu diambil masukin ke short namatos gitu terus apa lagi ada pestel ya tinggal masukkan disitu juga apa lagi nah termasuklah balance scorecard balance scorecard itu apa itu lah internal tuh gimana kita di dalamnya kekuatan kita mungkin sama dengan video tadi tuh seperti apa kita kekuatan orangnya kelemahan ini balance scorecard tadi kita lihat kita adalah weakness apa strength nah gitu jadi balance scorecardnya digunakan untuk menemukan weakness sama strength itu yang saya lakukan biasanya angkanya itu masuklah ke S sama W nah kalau balance scorecard aja barangkali ditemukanlah oh kita lemah disini harus diimbul sini diimbul sini tapi tidak digaikan dengan pasar bisa jadi kita perbaiki orangnya kita tambah orangnya cekat agung ponomoro tadi tambah orangnya kurang kuat orangnya kita bikin orangnya bisa jago tapi karena kita selama nih jago di high end sementara pasar di low end kita bisa ketemu dengan orang-orang yang salah gitu maksudnya jadi sehingga HR diperbaiki sekait dengan market sebagai contoh saya waktu itu pernah dengan Pak Alex Sirus bantu satu perusahaan ternyata orangnya jago-jago ternyata jagonya adalah untuk menggunakan perusahaan yang high rise building sementara mereka mau melihat pasar di low end apa nya landed house gak ada orangnya jadi orang jago-jago jadi itu tadi kalau gak dikaitkan bisa-bisa salah gitu maksudnya jadi memang sebaiknya saran saya ya bukan saran ya saya yang salah dilakukan itu semua analisa yang lain dipakai bermuara ke SWOT terus menurutkan TOS itu menjadi awal dari titik untuk sesuatu berikutnya nah semua TOS bisa digunakan oke luar biasa sesi Pak Harus selalu mengolor waktunya Pak ada dua aja Pak boleh monggo silahkan Bu Desi ada dari pertanyaannya Pak Aryanto oke ini ada dari dua lagi ya Pak dua lagi ya Bapak ya kalau saya pribadi gak masalah jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang merasa besok mau besok hari apa ya hari Kamisnya silahkan bisa aja silahkan meninggalkan tapi kalau lanjut lebih bagus sih saya jam 12 malam oke luar biasa Pak Hasnul ya baik Pak saya bacakan satu pertanyaan dari Pak Aryanto Wen ya Pak ya bagaimana gambaran Bapak mengenai industri otomotif Pak tahun ini wah ini otomotif luar biasa nih ya Pak ya pasti kenak juga ya impactnya ya Pak Pak Aryanto padahal banker loh otomotif otomotif itu ada dua pendapat juga ada yang bilang akan turun ada yang bilang akan naik kenapa turun ya demand turun perusahaan-perusahaan lagi berat orang banyak yang PHK sehingga demand turun tapi ada yang bilang sebaliknya otomotif justru akan naik kenapa orang takut masuk rame-rame sekarang orang takut menggunakan ini menggunakan kenaran umum sehingga hanya berapa ke depan waktu ke depan ya sehingga ada yang sangat optimis berapa 6 bulan ke depan sampai nanti benar-benar vaksinnya dapat benar-benar ini orang akan berusaha untuk ini menggunakan sendiri motor udah mulai naik jangan lupa padahal motor otomotif yang sebelah kiri motor udah mulai naik mobil menyusul barangkali jadi kembali ke pertanyaan tadi itu akan naik mulai di motor dulu karena orang butuh kendaraan pribadi kendaraan umum masih berberani dan kendaraan umum juga baru setengah-setengah kan itu jadi perkiranya saya yang saya dengar-dengar seperti itu dari para ahli dan saya meyakini juga yes barangkali seperti itu gitu satu lagi pertanyaan nih karena timing satu lagi nanti yang lain buat bapak-bapak yang sudah memberikan masukannya silahkan kita akan respon dengan mengirimkan email kepada bapak-bapak yang jawabannya langsung dari Pak Hasnul rekam suaranya Pak Hasnul nanti dikirim melalui WA ataupun email satu lagi pertanyaan masih boleh satu lagi ya Bu oke baik ini yang terakhir Bapak problem kasih Pak yang kita bicarakan tadi kan selalu strategi kita baca strategi tapi kan ujung-ujungnya kan masih di eksekusi banyak strategi bagus yang tidak berjalan karena poor execution eksekusinya jelek gimana Pak caranya apa saran Bapak untuk bisa melakukan eksekusi dengan baik baik banyak perusahaan yang melihat bahwa saya strategi sudah banyak eksekusi saja betul kalau strategi kita tidak turunkan jadi hanya panik pada level yang terlalu high end susah untuk itu bisa dilaksanakan sehingga seperti saya bilang tadi perlu turunkan strategi tadi masuk ke 4 P nya masuk ke resources dibutuhkan masuk lagi nanti ke apa namanya ke apa namanya yang porter itu mau kita low end atau high end differentiation atau low cost kalau itu sudah semua diturunkan buntut-buntutnya adalah bisnis model kampas disitu ada aktivitas key aktivitasnya partnersnya ada kalau sudah mulai bisnis model kampas itu biasanya kita tidak akan ketinggalan tinggal ditambahkan dengan chart akan jadi jadi begitu kenapa banyak saya dengar dijalankan terlalu high end kita harus bangun perumahan menggunakan cost high end di daerah yang dekat dengan kantor atau dekat dengan station LRT itu strateginya udah berhenti disitu enggak akan selesai enggak akan jalan turunkan daerahnya mana masuklah 4P yang 7P tadi tuh place-nya dimana salah satu yang pernah saya aja tuh udah dilihat tuh kita masuk ke daerah yang transit kalau mau masuk di daerah yang namanya Surirman Tamrin enggak masuk uangnya terus kemana kita harus cari masuk di Fatmawati masih agak mending tuh tapi kalau bisa dapat di LRT di daerah Cawang atau mungkin keluar sedikit di daerahnya udah mulai sih sebetulnya di daerahnya Cibugur atau kesana dikit tanahnya masih relatif murah tapi posisi kita posisi kita adalah dekat dengan LRT LRT dapat ke Jakarta itu hanya sekitar 20 menit tanpa macet misalnya ya nunggu 20 menit berjalan 20 menit atau setengah jam gitu itu posisi yang yang baru nah itu harus turunkan sampai level itu jadi daerahnya mana terus bicara harga murah murah seperti apa berkualitas berkualitas seperti apa harus ada green greennya apa dimaksud itu cocok buat home ini ada kan walk from home tadi apa yang dimaksud walk from home apakah cukup wifi-nya dengan kecepatan tinggi sehingga harus disiapkan dari situ wifi harus ada kan gitu lokasi harus seperti ini turun desainnya seperti ini orang seperti ini harus komplit dengan detail plannya dimulai dengan bisnis di luar kampas tadi itu nah setelah itu ditetailkan 4P 7P-nya dapat jadi saran saya begitu jangan puas dengan grand strategy grand strategy untuk memulai salah grand strategy semua yang kebawah itu mati ya kita udah bikin bagus-bagus dilaksanakan ternyata kejadian nggak laku tapi kalau grand strategy udah tepat harus turun ke bawahnya gitu jadi menurut saya agak sedikit makan waktu lebih bagus dalam planningnya ini sehingga begitu turun ke lapangan siap dilaksanakan orang tahu orang pasar orang pembangunan tahu oke saya harus cari tanah di situ cara-tanahan gimana cari dengan kerjasama government government yang mana kalau dilihat nanti government ketemunya dengan kantor pengadilan nggak ada nggak ada urusan government yang mana gitu mungkin lihat saya naik itu masih boleh apa nggak harus cek dulu detail-detail tuh baru jalan kalau dengan planningnya detail biasanya jalan itu saran saya teruskan dari grand strategy kita masih bisa grand strategy sama sedikit fungsi strategi tadi udah masih diteruskan nanti dengan execution strategy nah setelah itu baru detail executionnya dengan cara begitu biasanya masih jadi oke itu ya Pak terima kasih Pak Hastur luar biasa luar biasa ini kalau diterusin jenis-jenis akan panjang tapi kami tidak menutup apa namanya sesi tanya-jawabnya silahkan memasukkan pertanyaannya nanti kita akan jawab secara personal dari pertanyaannya Bapak dan kita akan tanyakan kepada Pak Hastur untuk dapat jawabannya ini luar biasa kalau diterusin waktunya akan bisa sampai jam 12 ini kata Pak Hastur tapi kita harus sampai subuh oke harus selesai terima kasih waktunya Pak Hastur kita kasih applause terima kasih Pak Hastur terima kasih semua teman-teman yang ngajir terima kasih Bapak-bapak ibu-ibu yang tetap engges luar biasa sampai dengan sesi udah 2 jam setengah ya 60 orang setiap dan Youtube masih masih cukup banyak oke seperti biasa sebelum kita tutup kita boleh foto bersama foto keluarga bersama dulu oke boleh dibuka gak hanya biar kita bisa kelihatan banyak mahasiswa-mahasiswa Bapak bu Dety mana tuh kamar kecil kali oke ada 3 slide besar ya jadi kita gak tahu berada dimana tetap pasang senyum yang menarik yang paling indah supaya nanti kita bisa sharing nanti Mbak Ika akan akan sharing juga bahwa kita punya WA Group loh untuk seluruh partisipan yang pernah ikut dari sesi pertama sesi keempat jangan lupa stay connect dengan IPI Executive Education mau tanya banyak ada ahlinya sekalian senyum mulai mari kita Pak Ibnu gambarnya gak kelihatan Pak oke nanti-nanti Ibu dari tadi belum pakai baju soalnya oke silahkan boleh minta tolong sama Mbak Ika untuk membantumu fotokannya Pak Herman kita ketemu lagi terima kasih ini yang slide pertama kita mulai foto silahkan 1 2 3 oke saya akan pindah di slide kedua luar biasa 1 2 3 terima kasih nah Mbak Ika kelihatan tukang fotonya 1 2 3 terima kasih terima kasih luar biasa terima kasih selamat malam buat Bapak-Bapak sebelum kami tutup saya akan handover kepada Mbak Ika silahkan Mbak Ika akan sharing sesuatu terkait sama program terima kasih ini adalah sesi keempat sesi terakhir dari program e-learning series dari Executive Education ini baru kulitnya baru permukaan jika ingin silahkan menghubungi seperti yang disampaikan Mbak Ika over to you Mbak Ika silahkan oke ya Bapak Ibu terlampir apa alamat website social media kami jadi mohon dapat di follow terutama untuk link web whatsapp ya jadi mohon ini karena berita-beritanya lebih update disini ya terima kasih oke terima kasih Mbak Ika stay connect dengan It Me Executive Education tadi udah ada Instagramnya udah ada WA groupnya silahkan langsung klik saja di WA groupnya nanti Mbak Ika akan mengirimkan letter of confirmation buat Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang sudah mengikuti program kami dari sesi 1 sesi 4 bahkan mendapatkan sertifikat jadi paling tidak ada 3 session yang diikuti kami akan mengirimkan di sertifikat atas partisipasi dan engagement luar biasa Pak terima kasih terima kasih atas kontribusinya partisipasinya susah berpisah kita akan ada program yang berikutnya stay healthy stay happy sampai jumpa di lain kesempatan selamat malam terima kasih 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 amin ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih bapak-bapak ibu-ibu yang luar biasa sampai jumpa di program executive education yang lainnya. Sayonara. Terima kasih sahabat-sahabat dari Nesley yang bergabung. Mohon izin. Live ya Bapak dan Ibu. Ya, sampai jumpa. Budeti, makasih Budeti. Keren. Makasih Mas Fajri. Safety. Sama-sama Pak. Makasih Mas Fajri. Ya Mbak Desi. Wah ini ada Mr. Ibarcanel. Ya, dari Luki Lukman. Nugraha, terima kasih. Pak Effendi, makasih. Mbak Andra, Teguh, Mauda.